Kawan dari Senat Fakultas Surudin, UIN dan Intan Lampung juga hadir sebagai peserta pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman semua, tetap semangat menjaga akal sehat. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini tanpa ada larangan-larangan karena isu-isu masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk memanfaatkan waktu, izinkan saya segera mempersilahkan kepada Mas Anik, moderator kita, untuk memandu acara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syamsuddin. Di tengah kita telah hadir tiga nama sumber yang sudah dijadwalkan. Dan saya yakin diskusi ini akan mencerahkan meskipun boleh dibilang dari perdebatan sains dan agama maupun filsafat yang ada. Ini mewakili merepresentasi jalan ketiga sebenarnya, ketiga narasumber menurut saya, bacaan saya secara umum. Jadi tidak ada yang disebut oleh Mas Haidar sebagai bigot di seberang sana atau bigot di seberang sini. Jadi ketiga-tiganya mengambil jalan tengah yang bijak sebenarnya. Di tengah tarik-menarik yang kencang sekali. Dan saya kebetulan didapuk jadi moderator yang merepresentasikan kaum awam. Katakanlah begitu, kaum awam itu ciri-cirinya begini. Ketika Mas Gun nulis sesuatu, saya akan kagum sama Mas Gun. Betapa sains itu banyak sisi lemahnya. Ketika Mas Ulil nulis, menanggapi, saya akan kagum sama Mas Ulil. Tapi begitu Mas Hamid, Mas Saib membalas polemik itu, saya juga kagum dengan sains, dengan tulisan-tulisan Mas Hamid. Dan cenderung menganggap Mas Gun kalah. Kira-kira begitu. Seterusnya, jadi yang awam itu kira-kira digiring betul-betul oleh kedahsatan cara berpikir para senior-senior yang sedang berpolemik. Nah, tapi di diskusi sebelumnya, saya sempat ketemu Kang Jalal sebelumnya, yang kemudian mengagetkan saya adalah ketika Mas Kang Jalal mengaku bertobat dari narasi kebahagiaan yang telah dipercayai sebelumnya, betapa ada problem di internal para saintis, sehingga apa yang kita agung-agungkan sebagai kemajuan teknologi, kemajuan sains demikian rupa mengandung sisi-sisi kelemahan dan kemudian pada prakteknya, itu banyak celah, banyak cacat di sana-sini. Nah, saya terus terang baru dapat bukunya kemarin meskipun sudah baca reviewnya beberapa waktu lalu dan sudah baca hasil diskusinya. kesan saya, terutama untuk Mas Haidar, agak maksain judul-judulnya gitu, sok milenial gitu, sebagai anak muda saya. Judulnya keren banget, sok milenialnya. Ketika masuk, ah seperti Mas Haidar biasanya. Jadi nulisnya terlalu serius untuk judul seperti itu, kira-kira begitu. Tapi ini mencoba masuk ke ranah yang lebih luas saya kira dan saya juga kebetulan akhir-akhir ini menyunting buku tentang kebahagiaannya Denny J.A. yang juga ditanggapin oleh Mas Haidar, Kang Jalal, dan seterusnya. Sehingga saya juga merasa kita memang perlu masuk ke ranah yang lebih luas untuk perdebatan seserius sains, agama, dan filsafat. Nah sayangnya juga buku ini di Mizan itu masuknya ke seksian agama dan filsafat. Agama atau filsafat. Bukan masuk ke seksian sains. Sehingga orang sains mungkin tidak melirik ini. Nah ini sudah memposisikan, menurut saya memposisikan di seberang, di seberang sini ya. Bukan di seberang tengah, bukan di tengah antara sini dan situ. Memang tidak ada kategori di tengah untuk kategori buku di Mizan. Sehingga ini masuknya ke agama dan filsafat. Nah kira-kira, tapi dari perdebatan kencang antara kaum filsafat dengan sains, ini berdiri di tengah. Dan bahkan Mas Ulel agak keras di beberapa tulisan. Mas Haidar juga agak keras di beberapa tulisan. Sehingga muncul istilah bigotri dan lain sebagainya. Nah Kang Jalal saya kira, saya sih diminta Mas Sam Kang Jalal terakhir. Tapi saya pengen menawarkan Kang Jalal itu di pertama sebelum dua penulis buku ini. Sehingga dari kelompok tengah ini, Kang Jalal berada di tengah dua-duanya. Begitu Kang Jalal, kalau boleh saya meminta. Mas Anik, Mas Anik, saya kebetulan habis ini harus kembali ke meeting dan sudah saya sampaikan ke Panitia. Sejak hari pertama saya diminta bicara, jadi bukan belakangan saya ubah. Kalau boleh saya mulai dengan menjelaskan judul saja. Setelah itu terus ke Kang Jalal, nggak apa-apa. Oke, oke, monggong-monggong Mas Haidar duluan karena ya, meeting di sana sini. Jadi, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih banyak kepada penelenggara, khususnya kepada Kang Jalal yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk mau membahas buku yang sebetulnya selalu saya sebut sebagai buku yang sangat sederhana. Seperti biasa buku-buku saya yang lain juga ya. Saya ini selalu menyebut diri saya aktivis, bukan pemikir. Jadi, ya tulisannya aktivis lah kira-kira begitu. Kedua, saya mohon maaf, sebetulnya ini bukan hal baru. Ketika Panitia meminta acaranya hari Rabu ini, saya sejak awal sudah menyampaikan ke Panitia bahwa saya memang ada acara lain. Tapi, saya akan atur supaya saya tetap bisa ikut di dalam ini. Sebetulnya ada Mas Ulin juga sudah cukup, tapi karena saya diminta untuk ikut, saya bilang oke, nanti saya atur meetingnya supaya saya tetap bisa nimbrung di acara diskusi ini. Nah, kemudian ketika saya mengatur dengan meeting saya yang lain, saya sudah minta ke Panitia supaya saya bicara di awal dulu. Nah, nanti tetap saya usahakan, saya ikut terlibat. Jadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Jalal dan Mas Anik, kalau terpaksa harus, apa namanya, mulai dulu. Nah, saya lebih baik, saya berbicara mengulas soal judul. Sebetulnya Mas Anik tadi berbicara soal judul. Jadi, memang judul ini judul populer, tulisannya juga populer, ringkas, sederhana, gitu ya. Meskipun, insya Allah, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang tanya, siapa saya ini, sehingga saya menulis bagian tentang sains itu dalam hubungan dengan agama. Ya, saya ini memang kuliahnya di ITB. Sejak tahun 70-an sudah diskusi soal Vera Ben, Imre Lakatos, scientific revolution-nya Thomas Kuhn. Kemudian, kebetulan saya di Harvard, saya juga mengambil kuliahnya Rudolf Karnab. Kemudian, saya mengambil research di Department of History and Philosophy of Science selama setahun. Dan, disertasi saya juga menyangkut philosophy of knowledge. Jadi, saya membandingkan antara ilmu khuturi menurut Mullah Sadra dan gagasan tentang Denken dari Heidegger. Itu tentang philosophy of knowledge semuanya. Jadi, ini saya sampaikan sekedar untuk menunjukkan bahwa insya Allah, meskipun sederhana tulisan-tulisannya, tulisan ini saya tulis dalam kerangka pemahaman saya yang saya tahu tentu sangat terbatas. Tentang philosophy of science dan philosophy of knowledge, ya. Itu sekedar pertanggung jawaban terkait dengan authority saya ketika menulis tentang ini. Itu yang pertama. Nah, karena memang bukunya populer, buku ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk masuk dalam perdebatan yang sangat canggih tentang apa namanya, filsafat sains. Tapi, saya sebetulnya ingin buku ini dibaca. Saya kira Mas Ulin sama, Mas Ulin menulis dengan gaya yang sama. Itu ingin buku ini bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang yang berminat terkait diskusi tentang sains dan agama, padahal mereka bukan pelajar sains atau bukan pelajar agama. Jadi, mereka punya akses kepada tulisan-tulisan ini. Di samping, saya juga tidak punya cukup waktu untuk menulis sebuah buku yang sangat serius, memerlukan, memerlukan apa, research yang mendalam, catatan kaki, sebagian orang minta, kenapa tidak dikasih catatan kaki yang detail. Memang tulisan ini tidak dirancang untuk keperluan itu, di samping berbagai kendala yang saya punyai, yang mungkin masuk Ulin juga punyai, untuk menulis sebuah buku berdasar penelitian itu. Jadi, betul Mas Anik judulnya memang populer ya, tapi judul ini bukan tanpa dasar. Nah, saya akan manfaatkan mungkin 10-15 menit untuk menjelaskan justifikasi bagi judul ini. Pertama, begini. Pertama, harus diingat bahwa tulisan religius dalam ungkapan sains religius dan tulisan saintifik dalam ungkapan agama saintifik itu sengaja kita beri tanda kutip. Kalau kita beri tanda kutip, itu artinya sesuatu yang mirip dengan itu. Religius dalam arti resembling religion. Scientific itu dalam arti resembling science. Ya, maksudnya itu. Tapi bukan tidak ada dasar. Saya pernah sekali waktu iseng memberikan reply pada tweetnya Richard Feynman, fisikawan itu ya, yang salah satu bukunya juga diterbitkan oleh Mizan. Jadi, saya lupa tweetnya Richard Feynman itu apa, kalau nggak salah pernah diulang tweet itu. Tapi kira-kira dia menyampaikan sesuatu yang merupakan pemahaman umum tentang beda agama dan sains. Bahwa sains itu mulai dari keraguan, agama itu mulai dari keyakinan. Itu tweetnya Feynman. Kemudian saya reply. Ya, akhirnya reply saya juga mendapatkan respon dari orang. Saya bilang, saya nggak sepenuhnya setuju dengan pernyataan umum itu. Bahwa sains mulai dari keyakinan, agama mulai dari, eh, sains mulai dari keraguan, agama mulai dari keyakinan. Menurut pengetahuan saya, sains itu mulai dari keraguan dan keyakinan. Agama itu mulai dari keyakinan dan keraguan. Dua-duanya. Ya. Kalau kita mau bicara secara teologi saja, iman itu, yang saya ketahui, iman itu harus mulai dari keraguan. Nggak boleh orang langsung beriman itu tidak boleh. Kalau kita lihat Islam, iman, ehsan. Islam itu praktek. Iman itu keyakinan yang harus rasional. Ya. Ehsan itu kemudian buahnya berupa akhlak. Ya. Jadi, keliru kalau orang mengatakan agama mulai dari keyakinan. Titek keliru. Menurut saya agama harus mulai dari keraguan. Keraguan. Iman itu harus mulai dari keraguan. Dan ini juga disampaikan oleh banyak ulama. Ya. Disampaikan oleh banyak ulama. Bahkan Imam Ghazali. Ya. Di dalam Al-Muqif Minabbalah. Itu kalau kita lihat, dia mulai dari keraguan sampai membuat dia sakit 6 bulan. Dan di dalam biografinya, dia mengatakan, saya, waktu itu nggak ada yang bisa menyembuhkan. Sampai suatu kali, Allah SWT memberikan cahayanya kepada hati kaya. Dan ada satu riwayat yang mengatakan ditemukan naskahnya Al-Muqif Minabbalah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin yang dimiliki oleh Rene Descartes. Dan Rene Descartes memberikan catatan bahwa jenis skeptisisme seperti ini yang harus kita bawa ke dalam peradaban kita. Jadi Descartes yang dianggap sebagai Bapak Skeptisisme Barat, menurut riwayat ini, memiliki satu naskah dari biografi Imam Ghazali yang dia beri tanda khusus pada bagian yang terkait dengan skeptisisme-nya Imam Ghazali. Jadi, orang itu nggak boleh beriman, nikot orang itu nggak boleh. Beriman harus dengan mempersoalkan, mempertanyakan, raku-raku, tapi kemudian mencari jawab. Bahkan Buya Hamka juga mengatakan hal itu. Murtabah Mutahari mengatakan begitu. Imam Ghazali mengatakan begitu. Imam Ghazali itu mengatakan, di dalam Al-Mugid, oh bukan, sorry, Rene Descartes itu di dalam Discourses, dia mengatakan, ini keyakinan saya, tapi kalau suatu saat di satu negeri, misalnya di Persia, ada orang yang menjelaskan kepada saya sesuatu yang meyakinkan saya, yang menyebabkan saya bisa mengubah pandangan saya, maka saya akan terima itu. Sehingga Mutahari menyebut Rene Descartes itu sebagai Muslim Fetri. Orang yang pasrah pada kebenaran, itulah orang beragama, pasrah pada kebenaran, dan tidak takut untuk mengubah keyakinannya, kalau ada sesuatu yang lebih bisa diterima oleh akalnya. itu kalau bicara teologis, secara teologis pun iman itu harus ada justifikasinya. Ya, boleh orang beriman berdasar kepercayaan. Apalagi kalau kita masuk ke pemikiran Islam, kalau kita masuk ke pemikiran Islam itu, ada teologi yang metodanya jadal, metoda jadal itu dialektis, mulai dari keyakinan akan benar-salah, dan kemudian secara demonstratif atau demonstrasional menggunakan metode diskursif, analitis, logis, itu mencapai kesimpulan-kesimpulan baru berdasar keyakinan-keyakinan. Itu disebut sebagai jadal atau teologi dialektis. Tapi filsafat yang kemudian banyak dikutuk orang, misalnya, pemikiran yang berhubungan dengan filsafat, bahkan juga dengan airfan, ya airfan genostesis, misalnya kokohnya dalam Islam Teh Ben-Arobi, itu sudah menggunakan metoda yang lebih filosofis. Tidak mulai kecuali dari primary truth disebutnya. Primary truth itu sesuatu yang langsung bisa diterima secara ksematis sebagai kebenaran. Misalnya, sesuatu barang A atau sesuatu A tidak mungkin lebih besar dan lebih kecil sekaligus dari sesuatu B. Ya dia lebih besar atau lebih kecil, misalnya. Ada yang disebut primary truth, kemudian dengan menggunakan prosedur logis, ya mencapai kesimpulan-kesimpulan baru. Nah, kalau kita masuk ke filsafat atau masuk ke iluminisme, bahkan kalau kita masuk ke aliran filosofi transcendent, misalnya, atau transcendent philosophy, itu terlihat betul unsur-unsur scientific, if you like. Scientific, dan makna apa? Science itu, kan, metoda science itu dasarnya dua, rasionalisme dan empirisme. Dan tidak semua scientist atau pemikir itu sepakat bahwa dua-duanya bisa dipakai. Kaum empirisis mengkritik kaum rasionalis dan mengatakan bahwa logika yang menjadi dasar rasionalisme itu tidak bisa dipertahankan. Ya. Orang rasionalis mengatakan bahwa observasi empiris itu tidak bisa dipertahankan. yang disebut sebagai universal law, universal law of nature, itu enggak ada. Menurut kaum rasionalis. Karena itu, pengamatan empiris, induksi empiris sebagai salah satu prinsip dari sahabat sains itu enggak bisa diterima. Bahkan di kalangan rasionalis dan empiris pun mereka berbeda pendapat tentang itu. Jadi yang rasional bilang hukum-hukum logika itu tidak berlaku secara universal. Yang kaum apa, rasional mengatakan there is no such thing as universal universal law of nature. Artinya apa? Tidak sedikit dari bagian sains itu yang sebetulnya mulai dari keyakinan-keyakinan. Ya. Sains itu dari agama itu juga mulai dari keraguan. Sains itu juga mulai dari keyakinan-keyakinan. Ya. Itu paradigm. Nanti kita akan lihat di dalam buku saya ini secara bedelana, secara ringkas saya sebutkan. Bahwa kebenaran sains itu paling jauh instrumental, bersifat instrumental. Keyakinan sains itu paling jauh bersifat instrumental. bukan kebenaran universal. Kita kalau bicara saja dari misalnya sudut pandangnya scientific revolution-nya Thomas Kuhn misalnya, kita akan lihat bahwa sains sains doesn't deal with the universal truth. Sains only deals with instrumental truth. Ya. Sesuatu yang secara pragmatis bisa dibuktikan sebagai bermanfaat. Sains itu lebih banyak bicara itu. Tapi tidak bicara tentang universal truth. ya. Jadi sebetulnya judul ini, meskipun betul kata Mas Anik betul populer, ini adalah judul yang dengan dasar kita sampaikan. Janganlah orang yang percaya pada kebenaran sains itu tertutup pandangannya dari kenyataan bahwa sains itu mulai dari banyak keyakinan. Sains itu yakin ada universal law of nature. Kalau nggak ada universal law of nature, sains itu nggak akan berkembang seperti sekarang. Sains itu percaya sebagai bagian dari metode saintifiknya, ada yang disulut sebagai rule of logic yang dianggap sepenuhnya benar. Belum lagi kalau kita masukkan misalnya quantum physics, teori ketidakpastian Heisenberg, yang membuktikan bahwa keberadaan pengamat itu menentukan perilaku obyek yang diamati. misalnya. Itu sudah soal lain lagi. Sudah soal lain lagi. Sedikit saja, terlalu banyak yang akan saya sampaikan tapi saya tahu waktu saya nggak sebanyak itu. Jadi mohon maaf kalau saya buru-buru dan saya hanya menyinggung permukaan paling atas dari dasar pembuatan judul ini. Sekarang kita bicara dari segi ini. Dari segi, jadi sains itu, ini ditulis di buku-buku filsafat sains, history of sains, bukan karangan saya sendiri. Sains itu punya dua konteks. Yang satu yang disebut sebagai context of discovery, yang satu yang disebut sebagai context of justification. Context of discovery itu terkait dengan prosedur penemuan satu teori sains. Context of justification sesuai namanya berhubungan dengan proses menjustifikasi itu. Justifikasi sains itu ada tiga paling sedikit. Satu yang disebut sebagai justifikasi berdasarkan koherensi. Koherensi itu bisa koherensi logis, bisa koherensi dengan teori-teori saintifik yang sudah diterima sebelumnya. Apakah teori yang baru ditemukan itu koheren tidak terhadap teori-teori sebelumnya. Itu disebut sebagai justifikasi berdasarkan koherensi logis. Kemudian ada yang disebut justifikasi berdasarkan korespondensi. Sebentar ya, saya ngambil charger HP dulu ini, mau habis baterainya. Sorry, kebanyakan zoom nih baterainya mau habis. Yang kedua, yang disebut sebagai justifikasi berdasar korespondensi. Korespondensi dengan apa? Dengan data empiris. Dengan data empiris. Itu namanya korespondensi empiris. Yang ketiga, yang disebut sebagai justifikasi pragmatis. selama dia bisa diterapkan dan membawa manfaat, maka teori itu diterima sebagai benar. Ada lagi cara justifikasi yang lain. Jadi sains itu punya dua konteks. Satu konteks of discovery, satu konteks of justification. Sudah dari sudut discovery saja, pernyataan bahwa sains itu sepenuhnya berdasar keraguan sudah harus dipersoalkan. Tadi saya sudah sebutkan. Enggak. sebentar ya, sambil saya colok ini ya. Oh, bukan ini yang di colokan. Hah? Oh, sebentar. Oh, Zain belum membalikkan pada di colokan. Ya Allah, bingung uang yang tersapaluk. Kemarin saya keluar kota, kemudian terjelas saya ketinggalan belum dikembalikan. Nah, saya sudah hampir selesai. Atau video saya saya tutup ya. Menghidupi baterai. Jadi, apa namanya, dari segi konteks of discovery saja, pernyataan yang mengatakan bahwa sains itu mulai dari kepastian sudah harus dipertanyakan. Seperti yang saya katakan tadi, there is no such thing as absolute rule of logics. There is no such thing as universal law of nature. Ya, belum lagi ada paradigm. Sains itu ditentukan perkembangannya oleh paradigma yang dipakai. Jadi, dari segi konteks of discovery pun pernyataan itu sudah bisa dipertanyakan. Dari konteks of justification lebih parah lagi. Itu menurut misalnya seorang filosof sains namanya Hample. Hample mengatakan bahwa untuk sesuatu itu bersifat saintifik, dia tidak perlu sejak dalam hal konteks of discovery oh ya bentar untung dapat terakhir dapat terakhir sebentar ya maaf ya kalau ini dulu maaf ini ini ya maaf ya maaf sebentar ya saya keluarkan lagi videonya jadi kalau dari segi konteks of justification eh dari segi konteks of discovery saya tadi agak kata soal charger kata Hample konteks of justifikasi itu tidak penting konteks of discovery itu tidak penting yang penting adalah konteks of justification jadi banyak sekali penemuan sains itu yang sama sekali tidak scientific ya kalau kita lihat misalnya ketika Pitagoras menemukan rumus matematik itu dia menggunakan clue dari hermeticism jadi dari klenik ya kemudian banyak penemuan sains itu ditemukan lewat mimpi bagi yang pernah belajar tentang table table of elements Mendeleev itu mungkin akan tahu bahwa table of elements Mendeleev itu ditemukan lewat mimpi Ramanujan seorang ahli matematik menerima hadiah Nobel yang menemukan lebih dari 100 teori matematik itu menemukan teori matematiknya dengan cara mimpi bertemu dengan Dewa Dewi jadi teori matematik ini penemenang hadiah Nobel saya bukan bicara orang yang ini menemukan lebih dari 100 teori matematik itu lewat mimpi ketemu Dewa Dewi jadi teori itu ditemukan lewat mimpi ada yang lewat kernik saya kasih contoh Steve Weinberg sama Abdussalam dua-duanya menerima hadiah Nobel di tahun yang sama di bidang fisika yang satu ateis Steve Weinberg yang Abdussalam ini muslim yang mendapatkan ilham penemuannya dua-duanya menyumbang pada penemuan teori yang terkait dengan teori simetri yang nantinya lebih jauh lagi ada hubungannya dengan upaya orang menemukan apa yang disebut theory of everything mereka menemukan teori yang memberikan kontribusi pada teori simetri di alam semesta yang satu Abdussalam ini bilang ilhamnya datang dari Al-Quran surat Al-Muluk ayat 27 atau 127 saya lupa jadi dia baca Al-Quran surat Al-Muluk dia dapet ilham itu dia research akhirnya dia menemukan teori yang membuat dia dapat hadiah Nobel di bidang fisika sementara Steve Weinberg itu atis tapi keduanya mendapatkan teori yang secara bersama-sama memenangkan hadiah Nobel buat mereka jadi in terms of discovery sains itu tidak ada urusan dengan keraguan atau keyakinan ini contoh yang saya sampaikan kemudian tadi raman hujan lewat mimpi tabel mandelief lewat mimpi rumus kimia organik benzin itu ditemukan oleh seorang namanya Kekule lewat mimpi juga waktu dia belum menemukan rumus kimia benzin dia rumus kimia itu hanya ada rumus kimia organik dia kotak kate tidak ketemu akhirnya dia kecapekan dia muter kursinya menghadap api unggun dia ngantuk ketiduran dalam saat-saat antara bangun dan tidur dia bermimpi melihat ular yang meliuk-liuk di udara tiba-tiba ular itu menggigit ekornya sendiri mimpi itu yang memberi dia ilham tentang rumus kimia organik yang tos rumusnya kalau organik itu rumusnya tertutup kalau organik tidak tertutup jadi jadi in terms of discovery there is so many things unscientific in sains ya dalam justifikasi sebaliknya banyak teori keagamaan itu itu menggunakan justifikasi korespondensi logis yang dipakai di dalam sains ya nah itu saya tunjukkan disini saya tunjukkan disini beberapa apa namanya indikasi bahwa sains itu juga menggunakan metode agama itu juga menggunakan metode scientific setidaknya dalam hal context of justification ya nah jadi saya kira itu saja ini saya ngomongnya sangat buru-buru dan saya hanya menyentuh permukaan dari bahan-bahan argumentasi saya judul ini kita buat tentu seperti kata Mas Alik ini judul popular isi bukunya juga popular tapi ini judul yang sebetulnya menggambarkan akar dari problem perdebatan sains dan agama yaitu bigot sains mengatakan bahwa sains ini mulai dari keraguan mulai dari nol tidak ada keyakinan di dalamnya ya dan kemudian mengatakan bahwa agama itu sepenuhnya dari keyakinan sama sekali tidak rasional sama sekali tidak saintifik padahal kalau kita lihat sains itu mengandung keimanan sebagaimana yang dimiliki agama agama itu juga mengembangkan rasionalitas dan metode saintifik sebagaimana yang dikenal di dalam sains ya jadi kira-kira judul ini ingin menunjukkan ini memang dua jalan yang berbeda ya dua domain yang berbeda tapi bukan tidak ada overlappingnya jadi jauh sekali dari mengatakan bahwa sains dan agama itu harus bertentangan tidak saya misalnya disini menunjukkan sebagai penutup ini bagaimana tidak sedikit agamawan dari dulu sampai sekarang yang tidak keberatan dengan teori evolusi tentu kalau yang evolusi Darwin itu agamawan yang belakangan agawan modern sebut Syed Ahmad Khan Muhammad Abduh Muhammad Iqbal Murtado Mutohari Alam Mahtobatobai mereka adalah orang-orang yang tidak serta-merta menolak teori evolusi Darwin teori evolusi Darwin itu paling jauh hanya membantah argument from design tentang keberadaan Tuhan itu pun kalau kita pelajari tidak mesti kalau kita membenarkan teori evolusi Darwin berarti argument from design mengenai keberadaan Tuhan itu harus dibantah tidak tetap ada design tapi design itu bukan instantaneous bukan sekali jadi kemudian mengenai spiritualitas ini yang terakhir jadi saya di edisi yang baru saya tambahkan satu artikel tentang pandangan para ulama dulu dari mulai Al-Jahid Ibn Miskawai ya ulama-ulama klasik yang sejalan dengan teori evolusi dan ulama-ulama modern kemudian saya tambah satu bab lagi tentang spiritualitas orang suka dengan mudah mengatakan spiritualitas itu tidak scientific loh harus saya kira kita harus belajar banyak sudahkah kita membaca misalnya temuan-temuan dari transpersonal psychology saya kebetulan saya ini dosen filsafat agama lama belasan tahun jadi saya mempelajari bagaimana sains mempelajari tentang spiritualitas bagaimana sains berusaha memberikan bukti kepada sesuatu yang disebut sebagai spiritualitas ya mereka ada yang menggunakan pengalaman-pengalaman yang disebut sebagai near death experience pengalaman mendekati mati bagaimana ketika seluruh visi kita gagal kita masih punya kesadaran setelah bangun dari near death experience ternyata ada kesadaran yang bisa dibenarkan dibuktikan sebagai benar ya ketika otak itu gagal sekarang ini orang kan mudah saja mengatakan wah itu cuman gejala neurologis otak itu harus baca bahwa di dalam psikologi itu ada yang sebut madhab monis dan madhab dualis madhab monis ini yang percaya bahwa semua kesadaran manusia datangnya dari tubuh manusia dari otak manusia tapi ada kelompok yang disebut sebagai dualis siapa yang menjamin bahwa gejala otak itu apa gejala-gejala listrik di otak itu adalah sumber dari perasaan religius dari mana kita bisa membuktikan bukan tidak mungkin itu datang dari sumber yang lain memberikan dampak kepada otak kita dan menghasilkan gejala di otak jadi gejala di otak jadi gejala di otak itu efek dari sesuatu yang lain siapa yang bisa membuktikan bahwa sumber dari apa namanya operasi-operasi di otak yang biasanya diketahui ketika orang mengalami pengalaman religius itu asalnya dari otak nah yang mengatakan asalnya dari otak itu disebut di dalam teras personal psychology sebagai monis sementara ada kelompok lain dualist ya yang percaya bahwa sumbernya dari tempat lain mereka membuktikan dengan near-death experience ketika otak kita sudah gak bekerja tapi masih ada kesadaran consciousness masih ada ketika otak gagal berarti ada sumber consciousness yang lain jadi dibuktikan dengan macam-macam cara termasuk dibuktikan teori tidak pastian Heisenberg itu dijadikan bukti tentang adanya spiritualitas cuman saya gak punya waktu saya harus ikut di pertemuan lain dan saya kira waktu saya juga sudah habis saya hanya memberikan seklumit saja tentang sesuatu yang menjadi sebetulnya dasar kita memberikan judul yang ngepop untuk buku ini tapi ini bukan sekedar judul untuk jualan bukan sekedar judul orang sembrono tapi ini sebetulnya kita punya dasar kuat di dalam memberikan judul yang kelihatannya memang bermanfaat sehingga bukunya dicetak-cetak ulang terus saya kira gitu Mas Anik sedikit saja sekumit saja dari penjelasan saya tentang judul dari buku ini saya masih insya Allah bisa mendengar saya ingin mendengarkan jalan dan ini nanti kalau terpaksa saya tinggalkan sebentar nanti saya kembali lagi sekali lagi dengan penuh permohonan maaf karena saya gak pernah meninggalkan diskusi sebelum habis terima kasih banyak Mas Anik terima kasih banyak Mas Haidar saya kira ya kita berharap Mas Haidar bisa sampai selesai jadi ada hari konfirmasi nanti karena ini hal-hal yang sangat mendasar dan saya kira tidak dibicarakan tidak jauh dibicarakan karena sebenarnya polemik ini dimulai dari sesuatu yang yang lebih pragmatis lebih di luar persoalan-persoalan yang mendasar itu tapi juga Mas Haidar menarik itu memberi garis dasar sehingga orang juga berpikir soal ontologi soal meteorologi dan lain sebagainya nah saya melangkah ke Mas Ulil kenapa saya menaruh Mas Ulil di tengah karena saya tahu Mas Ulil juga meskipun nampak marah dan kalimat apa istilah kepongahan itu berkali-kali dilontarkan kepongahan para saintis gitu ya tapi saya juga yakin Mas Ulil tidak sejauh itu posisinya gitu ya meskipun setelah itu banyak orang mencibir Mas Ulil kok gak rasional lagi setelah ngajar ih ya kira-kira begitu jadi Mas Ulil sempat melontarkan istilah kutbisme yang juga kira-kira setara sarkasmanya dengan bigot tadi itu saya kira Mas Ulil harus mempertanggungjawabkan disini apakah betul-betul seperti tuduhan orang meninggalkan rasionalisme untuk kemudian gara-gara Ihya dan Al-Mungkid kemudian membela mati-matian agama berhadapan dengan sains atau sebenarnya itu adalah bagian dari apresiasi terhadap perkawinan antara keduanya maka Mas Ulil terima kasih saya sudah sudah ambil ini ya ya oke oke terima kasih terima kasih Mas Anik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Shamsuddin yang sudah mengajak saya untuk ikut membedah buku ini saya sebetulnya sudah berkali-kali membicarakan buku ini jadi agak sedikit apa ya sudah bosan sebetulnya tapi saya kira karena ada Kang Jalal jadi saya senang sekali bisa saya ingin mendengar Kang Jalal tapi saya tidak akan panjang saya akan berbicara berdasarkan screen saja saya akan menggunakan screen berikut ini oke sebentar sebentar ya ada banyak screen soalnya yang tampil di komputer saya ini oke sebentar ya ini dia kenapa sudah muncul sebentar ya sebentar ini kok kenapa hilang kenapa hilang screen saya ini sebentar sebentar saya akan mulai dengan menjelaskan tentang perkembangan secara garis besar ya di dalam konteks barat ini sebetulnya bukan dalam konteks islam ya ada dua tradisi sains yang berkembang di barat ya saya tidak akan membahas langsung buku saya karena saya ingin berbicara tentang kenapa sih kok ada persepsi bahwa agama dengan sains itu seperti dipandang bertentangan bertabrakan dan saya kira ini bukan sekedar persepsi tapi di dalam faktanya secara faktual sekurang-kurangnya kalau kita merujuk kepada perkembangan di barat ya dan ini juga perkembangan yang tidak muncul dari awal tapi muncul baru belakangan sebetulnya karena sejarah barat itu panjang sekali terkait dengan masalah hubungan antara sains dengan agama dalam waktu yang cukup lama sampai akhir abad 20 akhir abad 19 dan awal abad 20 sebetulnya hubungan antara sains dengan agama itu secara keseluruhan sebetulnya sama dengan dunia Islam yaitu bahwa sains dan agama itu saling membutuhkan saling mengandaikan satu dengan yang lain terjadi perubahan mendasar itu sebetulnya adalah pada akhir abad 19 dan sebetulnya itu lebih ditandai oleh debat yang muncul karena diterbitkannya bukunya Charles Darwin pada pertengahan abad 19 1800 sekian kira-kira 20 tahun setelah perang di Ponegoro atau 25 tahun setelah perang di Ponegoro selesai itu ada buku yang monumental terbit di Inggris oleh Charles Darwin mengenai biologi evolusioner mengenai evolusi yang disebut dengan teori evolusi The Origin of Species itu yang kemudian memantik terjadinya perdebatan antara sains dengan agama karena memang setelah buku ini terbit itu kemudian pernah terjadi satu debat besar di Oxford University antara orang yang antara orang yang mempertahankan teorinya Darwin dengan yang apa itu yang pro Darwin dengan yang mengkritik Darwin dan sejak itu kemudian terjadi satu konstruksi atau narasi di dalam perkembangan dalam sejarah sains di Barat bahwa sains dengan agama itu bertabrakan kemudian narasi ini diproyeksikan ke belakang untuk membaca sejarah misalnya sekarang ini sudah mulai banyak tulisan-tulisan yang mengoreksi bahwa selama ini dikatakan bahwa Galileo Galilei atau terutama Galileo Galileo itu kan pernah diadili oleh gereja nah di dalam pembacaan sejarah belakangan pengadilan terhadap Galileo itu dipandang sebagai pengadilan gereja terhadap seorang saintis nah buku-buku yang terakhir mengenai sejarah sains saya tidak saya tidak hafal karena saya baca banyak buku mengenai sains gara-gara perdebatan ini saya lupa judulnya persisnya tapi sekarang mulai muncul revisi terhadap pembacaan sejarah seperti ini jadi sebetulnya tidak benar sepenuhnya bahwa pengadilan terhadap Galileo oleh gereja fatikan pada saat itu itu dibaca sebagai permusuhan antara agama dengan sains karena ternyata setelah diteliti melalui riset arsif itu ternyata sebetulnya adalah orang yang pertama kali mengadukan pandangan atau teorinya Galileo kepada gereja fatikan itu bukan kaum agamawan tetapi sesama saintis sendiri tetapi yang teorinya dikoreksi oleh Galileo jadi kira-kira ada persaingan internal diantara kaum saintis pada zaman itu orang-orang yang memegangi teori lama yaitu teori helios apa itu apa ya teori mengenai apa ya biosentrisme ya berdasarkan teori Ptolemi mereka merasa terganggu oleh teorinya Galileo sehingga mereka mengadukan kepada gereja fatikan untuk meminta fatwa dari gereja fatikan tapi sebetulnya yang mengadukan itu sesama saintis gereja sebetulnya tidak pertama-tama gereja itu tidak terlalu peduli sebetulnya ini tidak tidak persis mengenai soal geosentrisme tapi mengenai soal apa ya mengenai soal doktrin aristotelianisme yang dipegang oleh gereja dan juga oleh para saintis ketika itu dan dipandang bahwa teori tentang teori sains pada zaman itu yang didasari filsafat aristotelianisme itu dianggap sebagai teori yang mewakili kebenaran ala gereja tetapi yang mengadukan kepada gereja ketika itu sebetulnya bukan Galileo tapi sesama saintis tetapi yang ingin mendapatkan fatwa dari atau legitimasi dari agama sehingga mereka minta fatwa dari fatikan ya kayak cerita gak beda dengan sekarang lah sebetulnya ya oke itu sedikit muka dimaya sekarang saya akan terangkan mengenai dua tradisi sains ini penting sekali menurut saya kita baca dalam kerangka historis ya di dalam sejarah sains barat itu ada dua tradisi sains yang pertama adalah tradisi sains yang aristotelian dan ini yang dominan di Eropa barat selama berabat-abat sampai Galileo kemudian mengemukakan teorinya dan kemudian sebelum itu kepernikus kemudian Galileo dan kemudian munculnya sains modern dan terutama ditandai dengan filsafatnya René Descartes nah itu kemudian teori tentang teori aristotelianisme dalam sains ini ditantang atau peran mulai memudar yang kedua adalah tradisi teori tradisi sains yang berdasarkan warisan atau visi demokratian atau demokritus kita tahu demokritus ini salah satu filosofi Yunani sama dengan aristoteles dia hidup sebelum aristoteles yang menemukan teori mengenai atom apa perbedaan antara dua visi atau dua tradisi sains ini tradisi sains aristotelian itu sifatnya teistik karena itu Al-Ghazali dalam kitab Al-Mungkid Minadolal dan juga di dalam Taha Futul Falasifah menyebut menyebut filosof aristotelian ini disebut sebagai Al-ilahiyun para filosof yang punya visi yang religius karena mereka percaya bahwa dibalik alam yang teratur ini itu ada ada penggerak awal ada prime mover itu aristoteles tidak menyebutnya sebagai pencipta tapi sebagai penggerak al-muharrik makanya di dalam tradisi filsafat aristoteles itu tidak dikenal konsepsi Tuhan sebagai pencipta tapi Tuhan sebagai penggerak al-muharrik prime mover tetapi dia percaya adanya Tuhan karena itu disebut sebagai al-ilahiyun orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau dalam istilah lain disebut sebagai al-muta'alihun al-ilahiyun atau al-muta'alihun nah tradisi saya yang kedua demokratian ini sifatnya adalah materialistik atau disebut di dalam bahasanya al-ghazali itu at-tobi'iyun ini adalah filosof-filosof yunani diwakili oleh tokoh namanya demokritos yang menemukan teori mengenai atom mereka mengatakan bahwa dunia ini itu memang teratur dan disusun melalui satu seperti batu-bata batu-bata terkecil yang menyusun alam raya ini kira-kira elemen dasar yang dalam teori kimia modern sekarang itu disebut dengan teori mengenai elemen kita mengenal ada tabel periodik elemen dalam kimia modern demokritos mengatakan bahwa alam raya ini dibangun berdasarkan batu-bata yang terkecil batu-bata itu atau penyusun awal yang paling terkecil alam raya ini adalah atom nah demokritos ini tidak percaya Tuhan dia tidak punya visi mengenai Tuhan alam raya ini teratur dan dia diatur melalui hukum yang bergerak dengan sendirinya tidak tidak ada tidak ada satu instansi ilahiyah atau transcendental di luar alam raya ini yang menggerakkan alam raya ini nah kenapa tradisi pengetahuan atau sains aristotelianisme itu lebih banyak berkembang di dunia islam dan kemudian belakangan kristen ketimbang demokratian sains karena memang visi sains aristotelian itu lebih sesuai dengan visi agama itu yang menjelaskan kenapa aristoteles itu sangat disukai di dalam tradisi filsafat islam dan juga dalam filsafat kristen sampai akhirnya sains modern muncul kemudian baru sebetulnya runtuhnya aristotelianisme itu menurut saya adalah terbitnya bukunya darwin terbitnya bukunya darwin the origin of spesies itu kemudian meruntuhkan aristotelianisme karena darwin kan mengatakan bahwa kira-kira kehidupan ini kehidupan ini muncul berdasarkan evolusi pelan-pelan dari tahap prabiotik menjadi tahap yang biotik dari tahap prakehidupan ke tahap kehidupan dan itu berdasarkan evolusi pelan-pelan yang memakan waktu jutaan tahun dan itu gak butuh Tuhan jadi prosesnya murni alamnya berdasarkan satu apa ya yang disebut dengan seleksi seleksi alam ada seleksi artifisial ada seleksi alam seleksi artifisial seperti di dalam konteks orang mengawinkan antara satu jenis kanjing dengan anjing yang lain kemudian lahir jenis anjing baru dan seterusnya itu seleksi artifisial seleksi alamiah artinya adalah alam ini jika dibiarkan bekerja maka dalam waktu yang cukup lama akan bisa melahirkan satu kehidupan yang disebut dengan seleksi alamiah inilah teorinya Darwin ini teorinya Darwin itu kemudian membangkitkan kembali tradisi selama di era Yunani yang tidak sempat muncul karena dominasi Aristotelianisme inilah namanya demokratian sains atau B.I.Y.U.N. atau B.I.U.N. ini oke saya kira saya waktunya sudah habis sebetulnya ini nah sekarang 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 bagaimana perspektif filosof Islam klasik mengenai sains saya akan bicara singkat saya akan berbicara mengenai perspektif Al-Ghazali saya mau cek ini apakah suara saya jelas Mas Anik halo ya jelas tapi ada kayak kresek-kresek gitu mas itu mungkin karena mikrofonnya bergeseran oh kipas ada kipas angin karena gak ada AC disini jadi Al-Ghazali itu saya akan bahas mengenai mengenai pandangan Al-Ghazali tentang sains ya dan ini sebetulnya pandangan yang tidak hanya khas Islam ini pandangan yang juga dianud di dalam Kristen terutama dalam gereja Katolik dalam waktu yang cukup lama sampai sekarang saya kira masih menggunakan perspektif ini jadi menurut Al-Ghazali jadi dalam hal ini sebetulnya Islam dan Kristen dan Katolik itu punya visi yang mungkin Kristen agak berbeda saya membicarakan disini mengenai Islam Islam Sunni mungkin juga dalam Syiah juga sama saya kira sama ya kemudian dalam gereja Fatikan jadi begini teorinya Al-Ghazali itu filsafat menurut dia itu dibagi atas enam bagian filsafat itu kan dulunya adalah induk pengetahuan di dalamnya ada induk namanya ada ilmu-ilmu sub-ilmu namanya riadiyat itu matematika mantekiyat itu logika tobiiyat itu fisika termasuk di dalamnya adalah biologi dan mungkin kimia ya ilahiyat itu masalah teologi akhlakiyat itu filsafat moral siasiat filsafat politik kata Al-Ghazali seluruh bidang filsafat ini yang diwarisi dari Yunani ini dengan enam subnya ini semua kita bisa terima kecuali satu itu pun harus hati-hati menerimanya artinya tidak semua ditolak tapi dilihat secara kritis yaitu di dalam bidang ilahiyat di dalam bidang ilahiyat ini itu kita sebagai umat Islam karena punya visi akidah kita harus hati-hati makanya Al-Ghazali itu sebetulnya menolak filsafat dikatakan menolak filsafat itu tidak benar sama sekali karena yang dia tolak hanya satu bagian di dalam filsafat yang jumlahnya enam sub pengetahuan itu hanya sub yang berkaitan dengan ketuhanan itu yang kita harus hati-hati karena ada dua puluh isu di sana tiga diantaranya dia mengatakan tidak mungkin ada rekonsiliasi antara akidah Islam dengan filsafat Yunani dalam tiga isu ilahiyat ini yaitu pertama tentang keabadian alam yang kedua adalah tentang Tuhan itu tidak mengetahui hal-hal yang kecil-kecil hanya mengetahui besaran saja dan ketiga adalah mengenai kebangkitan tubuh setelah mati karena kan filsafat Yunani itu yang diwarisi dari tradisi Aristoteles itu mengatakan bahwa alam ini abadi karena alam itu tidak diciptakan oleh Tuhan dalam konsepsi filsafat Aristoteles memang Tuhan itu menggerakkan tapi tidak menciptakan alam itu dari dulu Tuhan dari dulu ada alam dari dulu juga sudah ada cuma kedudukan Tuhan itu adalah seperti prinsip yang menggerakkan alam raya ini tapi tidak digambarkan Tuhan sebagai pencipta karena itu menurut Al-Ghazali kita terima filsafat Yunani sejauh menyangkut matematika logika fisika akhlakiyat secara garis besar diterima meskipun ada beberapa hal yang mungkin harus di apa ya dikritisi sia-sia juga sama yang harus dipandang diteliti secara kritis itu adalah hanya yang menyangkut ilahiyat ada 20 isu di sana dan dari 20 isu itu hanya 3 di dalamnya yang disitu tidak mungkin merekonsiliasikan antara akidah islam dengan akidah filsafatnya para filsafinani artinya apa sebetulnya menggambarkan Al-Ghazali sebagai apa ya yang menolak atau membunuh filsafat itu gak benar banget karena yang dia tolak hanya bagian kecil di dalam korpus filsafat Yunani yang begitu buahnya isinya yang dikritik cuma 3 saja jadi bagaimana anda bisa mengatakan Al-Ghazali membunuh filsafat itu keliru sama sekali orang saya agak agak jengkel kalau ada orang karena tidak saja sarjana muslim yang mengatakan begini ya sarjana barat terutama yang belakangan sekarang ini itu juga membuktikan kesalahan teori bahwa Al-Ghazali itu membunuh filsafat atau anti-sains jadi disini kita kita mengatakan filsafat itu sama dengan sains sebetulnya mengatakan Al-Ghazali itu anti-sains itu keliru sama sekali salah satu sarjana penting yang sekarang itu mengoreksi teori mengenai Al-Ghazali membunuh filsafat itu adalah yang saya yang saya suka adalah seorang profesor dari Yale University yang sekarang masih hidup ya namanya Dimitri Gutas yang banyak menulis mengenai proses penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab di era Daulah Abasyah dia menulis satu artikel panjang pada tahun 80-an sudah lama sebetulnya dia mengatakan bahwa justru filsafat Islam itu berkembang pesat setelah era Al-Ghazali baik di kalangan suni maupun syia dan dia buktikan dengan banyaknya karya-karya yang lahir setelah Al-Ghazali jadi mengatakan bahwa Al-Ghazali membunuh filsafat atau anti sains itu sama keliru sama sekali jadi Al-Ghazali sejauh menyangkut masalah fisika matematika dan logika dia tidak menolak filsafat atau dengan kata kalian tidak menolak tidak menolak sains jadi menurut saya menghadap hadapkan antara sains dengan agama itu itu menurut saya tidak 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 bisa tidak bisa dibenarkan secara historis karena faktanya para filosof muslim dan para saintis muslim itu melihat dua hal ini agama dengan sains dengan filsafat itu sebagai dua hal yang saling mendukung sebetulnya saya akan tambahkan sedikit ya sebentar ini nah ini saya ingin berbicara mengenai ideologi yang bersembunyi dibalik sains kira-kira ilahiatnya sains kalau pakai baca-bahasanya Al-Ghazali itu ya jadi Al-Ghazali itu tidak menolak sains tapi menolak ideologi yang bersembunyi dibalik sains jadi ini kita bedakan ya sains itu satu hal ideologi yang bersembunyi dibalik sains itu satu hal yang lain jadi seorang saintis itu bisa memiliki tanda kutip akidah yang dilegitimasi dengan sains padahal bukan sains jadi sama dengan orang agama punya akidah saintis itu juga punya akidah akidah disini artinya adalah ideologi nah kalau kita mau menerapkan teorinya Al-Ghazali yang lama terhadap konteks sekarang kita sebetulnya bisa itu Al-Ghazali tidak menolak sains dalam pengertian filsafat yang ditolak adalah ilahiyatnya para filosof Yunani dengan kata lain yang ditolak adalah ideologinya para filosof Yunani yang bertentangan dengan akidah Islam nah ada tiga ideologi di dalam filsafat sains modern ini bagi saya menarik pertama adalah ideologi yang namanya naturalisme atau materialisme naturalisme itu adalah akidah atau pandangan yang seolah-olah dibuktikan oleh sains tapi tidak bisa yaitu bahwa akidah yang mempercayai tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa hanya materi saja yang ada jadi akidah materialisme ini mengatakan bahwa di dalam realitas itu yang sesungguhnya realitas itu hanyalah sesuatu yang bersifat material sekarang pertanyaannya bagaimana anda bisa membuktikan bahwa kenyataan itu yang ada hanya kenyataan yang material saja bagaimana cara membuktikannya karena kan sains itu cara kerjanya adalah dia hanya bekerja berdasarkan data-data empiris kalau ada data empirisnya dia bisa jalan tapi kalau tidak yang tidak bisa bagaimana anda bisa membuktikan sesuatu yang tidak material itu tidak ada sementara alat kamu sebagai seorang saintis itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak material bagaimana anda bisa membuktikan sesuatu yang tidak material sebagai tidak ada sementara metode itu metode sains tidak bisa menjangkau ke sana karena itu ideologi ini itu bukan sains ada seorang matematikawan dari Oxford yang banyak berdebat dengan Richard Dawkins namanya Profesor John Lennox di ahli matematika dan dia selalu menggunakan metode hojah ini dia mengatakan bahwa keyakinan kamu wahai Richard Dawkins anda tahu Richard Dawkins ini kan promotor ateisme baru yang paling gigi sekali dan anti-agama dia mengatakan kepercayaan kamu bahwa yang ada di dunia ini hanya yang material itu bukan sains itu adalah kepercayaan kamu sebagai saintis kamu tidak bisa membuktikan itu jadi itu namanya ilahiyat kalau bahasanya Al-Ghazali bukan sains itu bukan tobiiyat itu itu adalah ilahiyat kita tolak karena bertentangan dengan akidah kita akidah kita sebagai orang beriman kan percaya ada yang material ada yang tidak material saya kan akan tunjukkan ini seorang seorang ahli ini anda tahu ya Francis Craig ada dua nama yang penting dalam sejarah biologi molekuler modern namanya James Watson dan Francis Craig yang dua-duanya dapat Nobel dialah yang menemukan teori mengenai DNA kalau kita sekarang ada gambar mengenai struktur DNA yang seperti double helix itu yang terkenal sekali itu itulah penemunya namanya Francis Craig dan James Watson Francis Craig kalau tidak sampai sekarang masih hidup ya dia mengatakan bahwa biologi harus terus keep in mind that what they see was not design but rather evolve ini kata Francis Craig sebagai seorang ateis ya para biolog itu harus selalu ingat dalam kerja dalam kerja mereka sebagai saintis terutama dalam melihat fenomena-fenomena biologis ya hal-hal yang biotik yang hidup ya bahwa sesuatu ini yang hidup ini walaupun kelihatannya itu seperti didesain ada seorang desainer yang mendesain itu tapi sesungguhnya dia tidak desain tapi dia adalah memang kelihatannya didesain tapi dia berevolusi secara alamiah tidak didesain oleh desainer ini ini kata Francis Craig seorang biolog yang terkenal sekali dan ini kata-kata dia banyak dikutip di dalam buku-buku mengenai sejarah sains modern terakhir saya tidak akan berbicara mengenai ilahiyatnya atau akidah atau ideologinya para sains modern saya hanya membahas satu saja tadi soal materialisme terakhir saya ingin menunjukkan satu data penting memang akidah materialisme atau naturalisme di dalam sains modern itu pengaruhnya besar sekali hampir sebagian para sains modern itu bekerja berdasarkan akidah ini bahwa alam raya ini itu berevolusi secara secara alamiah dia tidak membutuhkan penjelasan di luar yang ada ini di luar hukum alam ini Tuhan itu bukan hipotesis yang diperlukan kata apa itu Richard apa itu siapa itu yang mengarang buku The Brief History of Time itu Stephen Hawking ya Stephen Hawking itu terkenal sekali dalam bukunya yang terakhir Grand Design dia mengatakan bahwa alam raya ini itu bisa dijelaskan seluruhnya dengan hukum-hukum alam yang bersifat internal dalam dirinya Tuhan gak perlu hipotesis Tuhan gak dibutuhkan nah tapi lama-lama para saintis ini kemudian mulai ada crack kalau kata tadi bahasanya Mas Haidar itu crack ada ada apa ya ada ada pecahan salah satunya orang yang agak agak menyimpang agak tanda kutip kalau di dalam kerangka ortodoksi sains modern agak sesat dari sirotol mustakimnya saintis modern ini ada seorang filosof Amerika yang ngajar di NYU masih hidup orangnya sekarang namanya Thomas Nagel Thomas Nagel ini dikenal sebagai seorang ateis keras sama dengan Richard Dawkins meskipun dia bukan seorang saintis tapi seorang filosof sains tapi dia ini dikenal sebagai seorang yang sangat ateistik dia menulis buku yang itu kemudian mengagetkan para saintis yang ateis seperti dia pada saat dia mempublish buku ini judul bukunya ini adalah Mind and Kosmos subjudulnya menarik why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false jadi kenapa konsepsi para saintis materialis yang mengikuti teori neo-Darwinian artinya mengikuti teori Darwin teori evolusi Darwin itu konsepsi mereka tentang alam raya ini is almost certainly false nyaris keliru pokoknya gak mungkin benar karena di dalam perkembangan modern sekarang ini itu makin banyak data-data sains baru yang menunjukkan bahwa alam raya ini tidak mungkin lahir secara sepuntan mengalami evolusi internal dalam dirinya tanpa melibatkan desain atau designer nyaris gak mungkin karena itu Thomas Negel akhirnya menyerah tidak mungkin kayaknya ini ini saja yang bisa saya katakan jadi saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya perkembangan sains modern sekarang ini sebetulnya pelan-pelan itu menuju kepada rapprochement pendekatan makin dialog antara agama dengan sains itu makin dimungkinkan justru karena sains makin makin berkembang orang-orang yang seperti Richard Dawkins yang anti-agama itu sebetulnya mereka begitu bukan karena sains karena banyak saintis yang beragama itu juga banyak sebagaimana saintis yang ateis juga banyak jadi tidak mesti ketika Anda bersains harus melawan agama dan meninggalkan agama itu tidak mesti orang-orang yang nah ini sebagai penutup Mas Anik saya agak aneh ini debat mengenai sains dan agama ini kan muncul di awal pandemi kemarin ya bulan Maret bulan Maret itu muncul perdebatan seolah-olah orang-orang yang pro-sains ini mengandaikan bahwa orang-orang agama ini menghadapi pandemi ini itu tidak percaya sains diandaikan begitu saja ternyata kalau Anda lihat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu jauh sebelum kita itu sudah melockdown kalau Anies Baswedan menerapkan PSBB itu kira-kira pertengahan atau akhir bulan Maret atau malah awal April kalau tidak salah Saudi Arabia itu negara wahabi yang katanya teologinya konservatif itu yang sering dikritik Kang Jalal dan saya juga mereka menerapkan lockdown itu bulan akhir saya kan pulang dari umroh itu tanggal 25 Februari tiga hari setelah itu Saudi menutup Haromen artinya apa orang-orang beragama dengar apa itu pendapat para saintis nah yang saya heran sekarang ini adalah teman-teman yang kemarin menggebu-gebu mendukung sains itu ketika pemerintah Indonesia dalam kebijakan yang menangani covid itu sangat tidak saintifik mereka diem saja coba bagaimana itu salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang sangat tidak saintifik adalah rencana pemerintah untuk memulai vaksinasi bulan November itu sangat-sangat tidak saintifik karena banyak sekali para epidemiolog yang mengatakan bahwa bulan November itu belum selesai uji klinis tahap ketiga itu belum selesai tiba-tiba pemerintah sudah memutuskan bahwa dia sudah melakukan vaksinasi pada bulan November epidemiolog yang beneran seperti dokter Panduriono yang sempat dimusuhi oleh apa itu para pendukung Jokowi ya itu dia dikritik habis-habisan karena dia berpendapat bahwa bulan Februari belum mungkin ada vaksin yang secara klinis itu sudah selesai pengujiannya nah orang-orang yang kemarin mendukung sains itu nggak pernah tokoh-tokohnya ya saya lihat ya nggak ada yang mengkritik kebijakan pemerintah yang sangat tidak saintifik menangani pandemi ini justru yang sangat apa ya teguh memegang prinsip sains di dalam menghadapi pandemi ini teman-teman saintis yang justru religius saintis yang agak ateistik diem saja malah jadi menurut saya apa ya ada double standard ada hipokrisi menurut saya hipokrisi intelektual menurut saya saya agak emosional karena karena mereka semula itu menggebu-gebu mendukung sains begitu sains prinsipnya dilanggar oleh otoritas politik yaitu pemerintah mereka diem saja hanya karena mereka punya preferensi politik sendiri artinya mereka sebetulnya tidak bersikap saintifik tapi bersikap ideologis sama dengan orang beragama juga saya kira itu mas adik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas sulil saya kira menarik ya sebelum kang jalal saya pengen menghighlight satu hal yang menarik dari polemik dan seperti biasa polemik itu memang kebanyakan adalah gejala strawman policy jadi orang mendefinisikan sendiri apa yang dibahas terus kemudian dikritiklah yang didefinisikan itu dan bukan itu yang didefinisikan orang lain diseberang sana juga gitu jadi ini yang menghinggapi para polemis-polemis kita sehingga sebenarnya kita berdebat di area yang berbeda tapi sama-sama ngotot kira-kira gitu mengokang jalak sebagai salah satu orang bijak Indonesia yang astagfirullah berada di tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau saya baca buku Science yang religius agama scientific Science yang religius saya lihat emang penulisannya sesuai dengan penulisnya bergerak dimulai dari tulisan Mas Haidar yang menurut saya sangat serius dan agak sulit dipahami untuk orang awam seperti saya sampai kepada tulisan yang paling ringan yang disampaikan oleh Mas Ulil misalnya tentang agamanya emak-emak tapi ajaibnya menurut saya yang paling mengesankan dari seluruh tulisan itu adalah agama emak itu agamanya orang-orang yang sederhana dan saya bermaksud menanggapi buku itu dengan sebuah buku lagi sih cita-citanya tapi ini ada tulisan pengantar kepada buku itu yang tahapnya saya kira berada di bawah Mas Ulil itu jadi saya paling bawah lagi dan saya tidak berbicara tentang filsafat ilmu yang sangat menarik tetapi sebetulnya sangat sukar dicernak sekali lagi oleh orang awam seperti saya juga saya tidak akan berbicara seperti Mas Ulil walaupun bahasanya sederhana tetap aja buat saya yang awam ini tidak bisa dipahami kecuali bagian emak-emak itu itu saya sangat paham betul dan dari keduanya saya memperoleh beberapa ilmu yang menurut saya berbeda dengan apa yang saya temukan tapi itu memperkaya saya misalnya menurut saya dua filsafat yang sangat mempengaruhi dunia Islam dan merupakan kemudian representasi dari pertentangan antara sains dengan agama bukan Aristoteles dan Demokritus tapi Aristoteles dengan Plato karena Aristoteles menulis satu buku yang nanti akan dikejar-kejar pada abad pertengahan dianggap penyebab kesesatan buku tentang yang kalau sekarang kita sebut tentang sains namanya Libri Naturalis dan gereja pada waktu itu menganggap Libri Naturalis bertentangan dengan Libri Scripturalis jadi dan orang-orang yang mengikuti Libri Naturalis itu dikejar-kejar bukunya juga balah buku yang sempat diselamatkan sampai sekarang di Perpustakaan Inggris di Kongres itu buku Libri Naturalis dengan gambar dengan ilustrasi buku-buku yang dibakar untuk memperingati bagaimana pada waktu itu abad pertengahan mencoba membungkam Aristotelian tapi dari Mas Ulil saya mendapat pengetahuan yang baru untuk memperkaya dimensi paling tidak memindahkan seadik keawaman kepada tingkat yang rada tinggi tulisan saya saya akan berbicara lebih banyak dari tulisan dari makalah sebetulnya yang belum mau dibagikan kepada peserta karena ini masih drafts jadi saya akan bercerita yang sangat sederhana saja untuk menjawab pertanyaan apakah ada pertentangan antara agama antara pertentangan antara agama dan sains yang kedua apakah pernah ada pertentangan agama dengan sains di dalam Islam dan yang ketiga mudah-mudahan keburuk kita bicarakan di sini adakah contoh-contoh di dalam Islam sekali lagi saya tidak ingin mengambil dari kristianitas karena keterbatasan pengetahuan saya walaupun buku-buku yang mempertentangkan antara religion dan sains itu lebih banyak menunjukkan pertentangan antara sains dan kristianitas saya akan memfokuskan perhatian kepada adakah di dalam Islam ajaran Islam atau apa yang disebut sebagai ajaran Islam dengan sains Mehdi Gulshani bersama Syed Hussein Nas menulis buku dengan judul Can Science Dispense with Religion Bisakah Sains Membuang Agama Nanti saya akan sebutkan jawaban dari Syed Hussein Nas Saya menjawab Can Science Dispense with Religion Bisakah Sains Membuang Agama Saya akan menjawab sebagai pengantar saja untuk menimbulkan kepenasaran mendengarkan saya selanjutnya Bisa Jadi Sains bisa Membuang Agama Gimana bisa begitu Dengarkanlah acara ini sampai akhir Ini cerita ketika agama memerintah dunia Eropa abad pertengahan Pada tahun 1968 jadi pada abad ke-1 Paus John ke-13 membaptis Bel besar di katedralnya ia namakan lonceng agung itu dengan namanya sendiri berkembanglah sejak itu anggapan atau kepercayaan atau ajaran agama yang menyatakan bahwa lonceng gereja memiliki kekuatan gaib untuk mengusir setan mengenyahkan udara buruk menangkal petir dan memanggil manusia kepada Tuhan di sebuah desa di Swiss dan saya mengikuti gaya tulisan Mas Gun Mas Gudawan Muhammad yang dikritik disitu karena sering mengutip kutipan-kutipan dari bahasa Jerman tapi mungkin saya akan dikritik yang sama jadi di sebuah desa di Swiss sebagai contoh diukirkan dalam lonceng gereja di puncak menaranya satu kumplet matra dalam bahasa Jerman gaya Swiss yang saya terjemahkan juga ada puiti juga kan kan kubalas dendam si iblis kafir dengan bantuan Tuhan udara buruk kusir tulisan seperti itu menghias lonceng-lonceng gereja di abad pertengahan ad fugandos demonis untuk menakut-nakuti iblis tapi lebih khusus lagi untuk melindungi menara gereja dari petir jadi agama jadi agama mengajarkan untuk melindungi gereja dari samberan petir kita harus mengkonsekrasikan membaptis lonceng gereja dan menerapkan pada lonceng itu mantra-mantra seperti dengan terus terang dinyatakan pada inskripsi sebuah lonceng di gereja di Perancis inilah aku kata Bell itu yang akan mengusir petir gereja Rosenberg mohon maaf kalau ceritanya rada panjang dikit tapi saya kira tidak sepanjang ceritanya mas Haidar gereja Rosenberg di gedung Korintia Austria berulang kali di Sambar Gledek begitu seringnya samberan begitu banyaknya korban sehingga para petani di sekitar itu tidak mau lagi menghadiri misa di gereja itu tiga kali gereja itu dibangun kembali karena samberan petir padahal dipasang lonceng yang sudah dibaptis kemudian Franklin menjamin Franklin menemukan penangkal petir konon karena dia bermain layang-layang 26 tahun setelah itu pada 1778 penangkal petir dipasang di gereja dan sampai sekarang gereja itu tidak lagi dicambuk api iblis satu batang listrik ternyata lebih efektif daripada lonceng besar yang dibaptis oleh para penghulu agama dengan peristiwa di atas dan lain-lainnya White menunjukkan keunggulan sains di atas agama White dan Draper masing-masing menulis buku pertama tentang warfare tentang peperangan antara agama dengan sains pada akhir abad ke-19 kedua buku itu adalah history of the conflicts between religion and sains oleh John William Draper pada 1874 dan history of the warfare of science with theology in christendom oleh Andrew Dixon White kedua buku ini kemudian popular di kedua belahan dunia yang dipisahkan atlantik maka mulailah perdebatan besar antara pendukung sains dan pembela agama sebetulnya maksud saya perdebatan yang terjadi di tengah-tengah diskors di tengah-tengah wacana yang dibicarakan oleh kaum intelektual tapi sebetulnya perdebatan antara agama dengan sains itu bisa kita lacak sampai kepada zaman ketika sains dan filsafat itu bersatu misalnya tadi saya cerita tentang serangan terhadap buku Aristoteles yang bernama Libri Libri Naturalis istilah Libri Naturalis dan Libri Scripturalis ini nanti akan kita ketemu juga dalam perbincangan kaum muslimin maka mulailah perdebatan besar antara pendukung sains dan pembela agama sepanjang abad 20 perdebatan itu berlangsung diam-diam saja jadi saya menyebutnya seperti bara dalam sekam pada abad 21 tiba-tiba sekam itu menyala lagi ditiup generasi milenial melalui gerakan baru new atheism atheism baru yang dipimpin oleh Richard Dawkins Daniel Dennett ada tiga trinitas itu gerakan new atheism nah sebenarnya relasi antara sains dan agama tidak selalu berupa perang dan konflik jadi dari situ saya ingin menyebutkan ada itu pertentangan antara agama dengan sains itu tapi bukan hanya di dataran sains tapi di dunia nyata jadi misalnya di Eropa tadi dipasang apakah kita kata sains pasanglah penangkal petir untuk menolak halilintar kata agama pasanglah lonceng yang sudah diberkati oleh paus untuk menolak petir itu sebetulnya pertentangan antara agama dengan sains dalam bentuk nyatanya bukan hanya semata-mata dalam biskursis nah sebenarnya relasi antara sains dan agama memang tidak selalu perang atau konflik Ian Barber menyebut empat relasi yang tadi saya lihat dalam presentasi Mas Uli tentang taksonomi dari Barber yaitu yang membagi relasi antara agama dengan sains itu dalam empat hal konflik independen dialog dan integrasi kalau saya supaya mudah dihafal menyebutnya empat in in konflik religion and sains in konflik kedua religion and sains independent dan ketiga religion and sains in dialog dan yang terakhir religion and sains integration itu ditambahin supaya mudah diingat saja karena kalau di kata-katanya satu-satu tidak lagi mudah dihafal kemudian itu metode dakwah itu anu bapak kan jalan itu mas ulil menyebutnya itu di dalam buku itu tapi sayangnya sambil lewat saja mungkin karena keterbatasan waktu dan sebagainya hampir setiap buku yang membahas hubungan sains dengan agama menggunakan dan mengomentari taksonomi barber itu ada bisa dicek di google ada di undang iron barber untuk membahas hubungan antara sains dengan agama kemudian si pembawa acaranya bercerita bahwa dia diundang untuk membicarakan perdebatan sains dan agama itu di Iran dan dia takjub karena ternyata orang Iran menganggap iron barber itu hero pahlawan yang menjernihkan pemikiran mereka untuk menghadapi pertentangan antara sains dan religions itu sebagai satu pilihan apakah anda mau melihatnya sebagai konflik sebagai dialog sebagai independence dan sebagai integrasi dengan izin mas ulil nanti mungkin saya akan membahas ini sedikit aja untuk menjernihkan pemikiran kita tentang masalah perang antara agama dengan sains warfare antara agama dengan sains tapi saya lebih suka menggunakan taksonomi HOT H A U G H H H H H H A U G H T yang menyebutkan three cons untuk memudahkannya jadi semuanya pakai con jadi satu konflik jadi keyakinan bahwa sains dan agama secara fundamental bertentangan irreconciliable tidak bisa didamaikan yang kedua kontrast jadi con yang pertama konflik kedua kontrast dan di dalam kontrast ada klaim bahwa tidak ada konflik antara sains dengan agama karena agama dan sains berada pada wilayah yang berbeda jadi siapa kalau tidak salah Gold menyebutkan bahwa antara agama dan sains itu ada garis demarkasi yang memisahkan mereka jadi tidak mungkin mereka konflik tinggal mereka di rumah yang berbeda di negara yang berbeda dia sebut apa yang dia sebut Noma Noma itu non overlapping magisteria jadi ada magisterium ada wilayah yang tidak overlapping di antara keduanya dan ini pembagiannya bisa macam-macam agama diterima dengan faith dan sains diterima dengan fact jadi pertentangan antara sains dengan agama itu karena beda domain saja beda daerah saja Martin Bueber itu filosof Yahudi menurut saya terbesar pada abad ke 20 dan saya termasuk penggemar dia karena filsafatnya tentang dialog dia mengatakan bahwa sains itu adalah relasi I it relationship jadi hubungan I it hubungan yang impersonal dan objektif sementara agama adalah hubungan yang I thou relationship jadi ada hubungan ik tu dan ya di dalam konsep dalam konsep Martin Bueber jadi agama tidak konflik tetapi ada wilayah yang kontras bersama satu sama lain yang ketiga jadi satu konflik dua kontras ketiga konteks kadang-kadang agama bertemu ada interaksi di antara keduanya dan ada kemungkinan consonant jadi persesuaian dan ada kemungkinan disonance dan yang ketiga empat dan tampaknya mengikutnya banyak yang keempat menurut saya lebih banyak daripada yang pertama yang menganggap bahwa science and religion itu in konflik yang terakhir itu adalah confirmation jadi agama mendukung science mungkin secara filosofis tapi juga memberikan justifikasi dan kemudian science ini di dunia islam kita sebut bukayisme berasal dari Maurice Bukay yang menulis buku Bible Al-Quran dan science modern diantara semua kategori itu yang paling ramai adalah model konflik dan peperangan saya mencoba melakukan studi literatur tentang model konflik ini kebanyakan berkaitan dengan konflik antara sains dan kristianitas mengherankan sedikit sekali literatur tentang hubungan islam dan sains dalam seluruh model di atas sependek pengetahuan saya Said Hussein Nas satu-satunya pemikir islam pada abad 20 yang bersikukuh secara filosofis menawarkan islam bukan hanya sebagai kritik pada sains tetapi juga sebagai obat untuk akibat-akibat buruk sains modern saya tidak tahu apakah saya kelewat kayaknya Said Hussein Nas tidak dibahas di dalam buku ini padahal pandangannya tentang sains menurut saya sangat mengagumkan dan meyakinkan jadi secara ringkas pandangan Said Hussein Nas yang terkait dengan konflik sains dan agama dapat dibaca pada buku Mehdi Gulshani bisa didapat dari Amazon saya cari-cari mudah-mudahan ada e-booknya tidak dapat kalau Mas Ulil mendapatkan e-booknya tolong kirimkan kepada saya saya bayar tapi saya punya sebagian dari tulisan Mehdi Gulshani ini dan juga Said Hussein Nas untuk menjawab pertanyaan can science dispense with relation dapatkah science membuang agama dan menurut saya buku Gulshani ini mungkin buku terbaik yang karena ada Said Hussein Nas disitu menyingkatkan komentarnya tentang perang sains dan agama sebagaimana buku sains religius agama saintifik mungkin buku terbaik tentang hal yang sama di Indonesia sebagaimana buku psikologi komunikasi adalah satu-satunya buku psikologi terbaik dalam bahasa Indonesia yang terakhir terakhir yang terakhir terakhir itu disebut yang terakhir terakhir itu disebut demikian karena tidak ada buku sejenis yang lain ditulis dalam bahasa Indonesia jadi tidak ada buku lagi selain saint religius dan agama saintifik yang ditulis berkaitan dengan hubungan agama dengan ini jadi jadilah dia yang paling baik sampai datang masanya ketika ada tulisan lain yang lebih baik tampaknya kaum intelektual di Indonesia atau sekurang-kurangnya kaum agama yang terdiri baik ulama atau ilmuwan tidak tertantang untuk menyelesaikan konflik ini mungkin karena belakangan saja ketika mas Gun dan kawan-kawan mulai membicarakan antara pertentangan antara sains dan agama dan tampaknya tidak selesai seperti disebutkan oleh mas Anik masing-masing bertahan pada definisinya dan yang diserang adalah definisi dia sementara orang lain mendefinisikannya dengan cara yang lain karena sepiknya perdebatan di antara agama dan sain hampir banyak orang Islam berkata konflik sain dan agama hanya ada di barat dan tidak ada di dunia Islam dalam hidup saya yang hampir 3 per 4 abad iman saya tidak pernah terusik oleh perkembangan sains kecuali sebentar pada masa saya jadi mahasiswa tingkat awal ketika saya membaca buku Friedrich Nietzsche dan esai yang ditulis oleh filosof Inggris Bertrand Russell Why I am not a Christian sehingga saya tertarik untuk menulis Why I am not a Muslim tapi takut disebut PKI teman-teman saya tidak ada yang menulis buku Why I am not a Muslim ada ya ada ya yang menulis namanya Ibn Warog oh iya Ibn Warog ex-Muslim 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 tapi orang mencurigai bahwa Warog itu termasuk bagian dari gerakan Islamofobia dan dia sebetulnya tidak jelas makhluknya sehingga rada sulit diajak diskusi anyway saya ingin menuliskan sedikit lagi ketika saya menjadi aktivis Masjid Salman saya bertemu dengan Ima Duddin Abdurrahim juga dengan Mas Haidar tapi Mas Haidar waktu itu masih mahasiswa dan belum berangkat ke Hafad jadi ia menjelaskan Tauhid yang sangat ilmiah sehingga layak kuliahnya disebut Sains Tauhid konflik Sains dan agama selesai diselesaikan oleh Bang Imad dengan mengganti kata Sains dengan bahasa Arab Sunatullah Sunatullah adalah hukum alam kata Bang Imad yang bersifat objektif dan universal Sunatullah itu ada dua Sunat yang diwahyukan dan Sunat yang tidak diwahyukan Sunat yang tidak diwahyukan namanya Sains kata dia jadi oleh Bang Imad perpecahan itu dihilangkan pokoknya yang namanya Sains itu adalah Sunatullah dan Sunatullah akan selalu sesuai dengan Sunatullah yang diwahyukan tanpa bukti apa-apa beliau hanya berkata Sunatullah sama dengan Sunatullah yang diwahyukan jadi sehingga muncullah populer di dunia intelektual Islam satu pendapat yang menurut saya not evidence based tidak berdasarkan bukti yaitu ada kesesuaian antara ayat-ayat Qur'aniya dengan ayat-ayat kaunia maaf kalau saya rada berbeda dengan para cendekiawan di Indonesia sekarang enggak ada bagian-bagian dari ayat-ayat itu yang harus kita perbincangkan untuk mempertahankan keimanan kita tidak dengan segera mengatakan ayat-ayat kaunia sama dengan ayat-ayat Qur'aniya yang paling berkesan bagi para pendengarnya ialah pernyataan Bang Imad bahwa Sunatullah itu objektif dan universal bahwa Sunatullah itu adalah ayat-ayat Tuhan di alam semesta dan lucunya sebagai contoh Bang Imad memberikan contoh penangkal petir seperti dalam kisah saya di gereja Kristiani peningkal penangkal petir adalah ciptaan sains yang bersifat universal ianya ini pakai bahasa Melayu ianya bukan hanya melindungi gereja mesjid dan tempat-tempat ibadah tetapi juga tempat-tempat hiburan pusat perjudian dan prostitusi White menyebut penangkal petir itu ciptaan sains sementara pentahbisan lonceng di gereja sebagai karya agama jelas keduanya bertentangan dalam pandangan Bang Imad penangkal petir adalah ciptaan sains yang didukung oleh agama memang tidak ada peristiwa dalam Islam ketika para ulama menentang pemasangan penangkal petir di masjid pertama jarang sekali terjadi karena kebanyakan bangunan masjidnya pendek dan kedua mungkin tidak ada duitnya tapi ada penentangan dari para ulama besar dan kecil terhadap penggunaan pengeras suara di masjid saya masih sering mendengar ada beberapa jemaah masjid yang juga tidak menghendaki adanya pengeras suara di masjid dengan begitu antara ayat-ayat Qurannya dengan ayat kaunia kata Bang Imad tidak ada pertentangan di Indonesia selesai sudah masalah yang berabad-abad berkecamuk di barat benarkah itu pintarkah ilmuwan Indonesia yang menyatakannya saya kira solusi Bang Imad lahir karena kekeliruan yang disebut karena falasi yang disebut oleh David Hume sebagai the is odd problem the is odd problem loncatan dari Dazain kepada Dazolen pemikir meloncat pada yang seharusnya dari apa yang sebenarnya jadi seharusnya sih memang tidak ada pertentangan antara sains dengan agama karena dua-duanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi sekali lagi not evidence based tidak berdasarkan bukti ketika datang buku maulis bukai bibel Quran dan sain modern mereka mendapat konfirmasi untuk itu karena sain ditegakkan diatas falsifikasi bukan konfirmasi pembuktian bukan pembenaran bukayisme telah mengubah sunatullah dari sain pada bang imad menjadi pseudo sains tidak dirasakan adanya pertentangan antara sain dan agama diantara kita mungkin karena kita baca saya tidak mendalami agama dan tidak mendalami sains kita tidak menukik seperti kata pengantar pemberi iklan dalam buku itu kita tidak menukik pada problem sunatullah mujizat sebagai misal tongkat yang belah laut bulan yang terbelah menjadi dua orang mati yang hidup kembali api yang tidak membakar hidir yang mengetahui masa depan secara detail ini semua dalam Al-Quran contoh berikutnya hadis-hadis yang saya akan berikan contoh satu aja untuk menyekatkan waktu hadis-hadis yang bertentangan secara radikal dengan penemuan-penemuan sains menukik ke dalam samudera sains dan agama itu bukan untuk menenggelamkan diri di dalamnya kita perlu melindungi wah ini otoriter sekali perlu melindungi para pecinta agama ketika mereka berhadapan dalam situasi real dengan konflik diantara agama dan diantara agama dan sains apakah sekarang masih ada ada misalnya ketika pandemik sekelompok orang merasa bahwa pandemik itu Tuhan yang menentukan mati dan hidup kita Tuhan jadi tidak usah lagi berguru kepada sains maka sekian puluh orang akhirnya ketimpa corona di sebuah di beberapa masjid mulai dari Makassar sampai ke Jakarta karena mereka berpegang kepada lonceng yang ada mantra-mantranya jenis yang membuat pengantar yang terlalu panjang dan baru merencanakan tujuan makalah ini jadi Mehdi Gulshani tadi bertanya can science dispense with religion Hussein Nasr menjawab tidak selama sains tidak dianggap sebagai satu-satunya pengetahuan yang sas itu yang kita sebut saintisme kepongahan sains itu sebetulnya tampak pada saintisme dan Mas Duril sebetulnya saintisme yang menganggap bahwa sains satu-satunya kebenaran diikuti oleh sekelompok kecil dari para ilmuwan dan secara keseluruhan saintisme juga sekarang sudah terancam dahulu ketika Mas Haidar masih di ITB jelek-jelek saya jadi dosen beliau dan saya waktu itu menerjemahkan tulisan dalam majalah Times tentang bahwa science has outdated jadi bahwa science sekarang sudah melewati its usefulness melewati masa gunanya dan disitu kritik besar-besaran dari para ilmuwan terhadap saintisme nah lalu kalau saya ditanya apakah science bisa membuang agama bergantung kepada apa yang Anda sebut sebagai agama tadi untuk menghindari apa yang disebut pertentangan definisi oleh Mas Anik atau dengan pengakuan jujur saya memang awam dalam agama dan science pertanyaannya harus agama macam apa yang harus dibuang oleh science saya ingin tadi memberikan contoh saja satu saja karena nanti mungkin kalau saya menulis buku buku saya lebih membumi saya akan tunjukkan beberapa ajaran agama di dalam Islam yang mestinya dibuang oleh science apa saja tunggu saja sampai terbit mudah-mudahan laku mudah-mudahan itu selesai dan pasti Mas Saidar akan berkata sudah diterbitkan di tempat saya saja kan gitu tapi khawatir itu apa tidak laku kecuali kalau nanti diprotes oleh kalau istilah diprotes kalau ditanggapi oleh wali songong oke katanya tapi kalau ditanggapi oleh wali songong nah itu yang jadi masalah nah sebelum menyimpulkan para peserta dalam debat besar yang itu biasanya mendeteksi perang antar sains dan agama pada empat lokasi jadi di daerah mana pertempuran itu terjadi satu di lokasi epistemologis apakah pernyataan agama bertentangan dengan pernyataan sains kedua di lokasi metodologis mungkinkah mempertemukan pengetahuan agama yang diterima dengan iman dan sains yang didasarkan pada fakta yang ketiga lokasi etis mungkinkah lebih efektif dan lebih aman mengikuti resep sains daripada tuntunan agama seperti judul buku yang disebarkan oleh Mas Anik sekarang yaitu kebahagiaan menurut sains gitu apa ya kemudian judul ininya misalnya subjudulnya pokoknya judulnya sangat sombong sekali jadi bagaimana menjadikan sains sebagai penuntun kita kepada kebahagiaan dan terakhir dan ini yang paling banyak terjadi pertentangan antara agama dan sains itu berada dalam social power dalam hegemoni sosial seringkali agama digunakan untuk memberangus kegiatan sains diskusi ini tidak bisa diselenggarakan di gedung UIN Lampung karena social power di atas saya dan itu tidak heran kalau UIN Lampung ya di sebuah daerah terpencil melarang kegiatan scientific maaf maaf dan jangan rendah hati dengan itu kepada para otoritas karena otoritas ITB yang dianggap sebagai menara gading sains di Indonesia melarang saya dan Pak Dimitri untuk menyelenggarakan seminar filsafat ilmu tentang garis demarkasi antara sains dan non-sains itu temanya tidak ada sama sekali berhubungan dengan agama tetapi saya dan Mas Dimitri dilarang alasannya otoritas itu masalah social power jangan sampai social power jatuh pada orang-orang pinter seperti penceramah ini dan untuk selanjutnya karena saya bingung untuk membuat kapan itu terjadi pertentangan contoh-contoh ini contoh-contoh agama yang bertentangan dan contohnya itu dari Islam di lokasi mana nah saya tadi harus mendefinisikan dulu apa agama yang saya maksud di sini jadi saya belajar dari dokter Muhsin Labib dokter dari UIN juga yang menulis desertasinya tentang para filosof di Iran filsafat mazabkum beliau guru saya untuk urusan ini dalam salah satu seminar di TF Sadra ia berkata kira-kira begini agama itu konsep yang abstrak kita tidak bisa melihatnya kita hanya bisa melihat manifestasinya pengungkapannya penampakannya bisa menakutkan bisa tidak dalam kehidupan sehari-hari kita melihat agama misalnya pada janggut yang dipaksa dipelihara walaupun tubuhnya tidak mendukungnya kita melihat agama pada uas yang menjelaskan dengan delucon kesesatan siah pada teriakan Allahu Akbar dari demonstran omnibus law pada pemberian makan untuk fakir miskin pada kehidupan sederhana seorang ulama dan pada tumpukan buku dan makalah tentang ajaran agama disitu kita melihat agama ekspresi dari agama jadi saya akan menunjukkan nanti ini mungkin kalau dikehendaki tapi mungkin kita akan mengadakan seminar sekali lagi tapi dari dokter Muhsin Labib saya ingin menunjukkan pertentangan pada apa yang kelihatan dalam ekspresi agama satu di dalam teks 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 agama adakah teks teks agama yang harus dibuang karena sains kedua penafsiran tentang teks adakah penafsiran tentang teks yang bertentangan dengan sains sehingga kita harus membuang tanpa ragu dan yang ketiga pelaksanaan penafsiran teks jadi teks itu kemudian dilaksanakan diimplementasi dan apakah pelaksanaannya bertentangan dengan sains atau tidak kalau bertentangan saya tidak ragu lagi akan membuang bukan karena saya memuja saintisme tetapi karena saya memuja akal waras saya dan yang terakhir bisa tampak pertentangan itu di dalam institusi sosial power pada para pemegang otoritas saya mohon maaf atas kepanjangan ini tapi contoh-contoh dari masing-masing itu akan mengambil waktu yang lama karena itu menjadi sebuah buku yang mudah-mudahan lebih sederhana dari buku Mas Ulil ini dan kedua melengkapi buku Mas Ulil ini artinya orang tidak bisa baca buku saya tanpa membaca dulu buku Mas Ulil dan Sa'idhar sehingga kita saling mendukung ta'wanu ala lebiri wa taqwa bukan ta'wanu ala ilhadiyah apa ala new atheism dan sebagainya terima kasih mohon maaf sekali lagi untuk kepanjangan ini saya kira kita tinggal punya waktu sedikit sekali tapi banyak juga pertanyaan yang di chat room tapi Kang Jalal ini juga sangat provokatif yang saya kira perlu juga tanggapan dari Mas Ulil dan Mas Haidhar nah tapi terserah nanti Mas Ulil sama Mas Haidhar dikasih waktu untuk nanggapin tapi sebelumnya saya bacakan sekilas aja yang sudah partisipasi yang sudah masuk sehingga nanti bisa dipilih mana yang mau ditanggapin mana yang enggak karena waktu kita sangat terbatas dan saya kira betul kita perlu sesi khusus lagi soal itu tadi itu penting sekali menurut saya oke pertama dari Adi Bunardi apa makna ilahiyat dalam filsafat Islam terus kemudian ada Ahmad Fikri Hakiki pertama gimana perkembangan sains religius di Indonesia apakah mati perkembangan pendidikan sains religius di Indonesia kalau masih berkembang dalam bentuk karya seperti apa kemudian dimana sekolah sains religius apakah dengan adanya diskursus agama dan sains membawa manusia kembali ke agama di abad post-truth ini tiga lalu dengan adanya perkembangan diskursus agama dan sains apakah melahirkan kembali filsafat Islam yang tertidur lama dari Adira Fatina jika ada kelompok agama yang tidak percaya dengan surga dan neraka karena dipandang tidak nyata apakah kelompok tersebut bisa diposisikan pada paradigma materialis apakah paradigma ini selalu identik dengan naturalis apakah gerasian ini berseberangan dengan Islam mohon dibantu menjawab bagaimana cara menumbuhkan bagaimana mungkin kemudian ilmu dikonstruksi dari teks-teks agama apa ini tidak mencederai netralitas ilmu pengetahuan tadi Mas Haidar juga mencontohkan bahwa agama juga menginspirasi Abdussalam bagaimana cara yang baik mendiskusikannya dengan kelompok semacam ini jika mereka memandang bahwa agama itu dogmatis dan tidak nalar oke selanjutnya dari Arifadila bagaimana pandangan kaum skripturalis dalam Islam terhadap sains karena kaum skripturalis umumnya mengharamkan filsafat dari Jafir Ramadan pertanyaan khusus untuk Mas Haidar saya ingin bertanya mengenai kata agama dari judul buku ini bagaimana cara menyeragamkan pemikiran tiap-tiap agama sehingga menjadi satu sedangkan tingkatan saintifik tiap-tiap agama juga berbeda-beda Al Hakim dari STF Isadra bagaimana cara menumbuhkan cara berpikir filosofis dan logis menimbang orang-orang sekarang memandang sesuatu itu secara normatif atau secara tiba-tiba menilai sesuatu tanpa adanya bertanya terlebih dahulu terutama terkait sains sehingga kita terbebas dari falasi-falasi berpikir yang menjerat kita membuat terentanya kerukunan Ustadz Haidar dan Ustadz Ulil Pak Ulil tadi menyatakan bahwa Al-Ghazali dari Bilhamdin mengkritik bahwa ilahiyah dalam filsafat mengkritik bagian ilahiyah dalam filsafat pertanyaannya apakah kritik tersebut tidak mempengaruhi minat umat Islam dalam kabang filsafat lain mengingat bahwa banyak kita saksikan di tengah masyarakat orang memandang filsafat sebagai ilmu yang menyesatkan selanjutnya apakah tuduhan miring terhadap filsafat di tengah umat Islam sekarang dipengaruhi oleh kritik Al-Ghazali tersebut yang tidak dipahami dengan baik saya tidak tahu dari Maman Gantra saya tidak tahu apakah ini relevan atau tidak dengan majelis ini bagaimana dengan buku hidayat dosen IPB dan mantan pejabat Departemen Pertanian saya tidak tahu buku yang dimaksud seperti apa dari Aldo Febrada bagaimana seharusnya peran lembaga pendidikan Islam apakah sudah saatnya mengintegrasikan dengan ilmu sains dalam kurikulum untuk menginterkoneksikan adanya internalisasi nilai-nilai Islam dalam ilmu-ilmu sains modern dari Sultan Nur apakah yang menjadi pertentangan agama dan senas adalah terletak pada pemahaman agama yang menggunakan berbagai metode pendekatan dan temuan sains yang cenderung menggunakan metode eksperimen dan identik empiris dari Fahmi Idrus apakah sains tidak dijadikan tolok ukur untuk menyesatkan agama atau membantu menegakkan agama pertanyaan dari Youtube juga masuk agama bergerak dari keyakinan menuju kebenaran absolut sementara sains bergerak dari keraguan menuju keraguan baru kira-kira di persimpangan mana titik temunya dari Idhar Kamus itu jadi terserah nanti 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 sumber waktunya sangat terbatas saya kira dari sisa sekitar sampai jam 6 kita ya Mas Sam sampai sholat maghrib sholatnya beda-beda dari ujung kulon sampai ujung sini ini beda Kang Jalal saya dirembang sudah maghrib ini itu dia jadi saya kira 10 menit 10 menit nanti Kang Jalal terakhir ditutup 5 menit oke monggo Mas Haydar di unmute dulu Mas ya terima kasih saya tentu gak bisa jawab semua pertanyaan itu karena memang saya gak bisa gak mampu menjawab semua pertanyaan itu waktunya juga terbatas tentu saya menyimak dengan sangat tekun dan apa menikmati apa yang disampaikan oleh Kang Jalal dan menunggu makalah itu bisa segera terbit dan saya ingin sekali membaca dan belajar dari situ insyaallah kebetulan juga di Mizan itu setelah kita hitung ada belasan buku tentang persoalan sains dan agama ini termasuk bukunya Ian Barber yang Pak Jalal kutip tadi dan masih ada beberapa belas lagi termasuk bukunya Mahdi Hulsani yang can religion dispense with science saya lupa itu sudah diterjemahkan atau belum oleh Mizan jadi akan menjadi tulisan yang sangat menarik dan meramu dari banyak buku yang dibacakan oleh Pak Jalal tadi kalau dari segisinya saya ini bukan hanya satu guru satu ilmu sama Pak Jalal Pak Jalal itu guru saya jadi bagaimana saya bisa berbeda pendapat tapi memang apa yang disampaikan Pak Jalal tadi saya pikir memberikan pencerahan kepada topik diskusi kita dengan sangat baik sekali saya mohon maaf juga tadi sangat buru-buru menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan karena harus pindah ke zoom lain dan sekarang ganti kostum pakai kopiah karena baru sholat tadi sebelum masuk kembali ke zoom ini baru sholat saya lihat pakai kopiah putih kelihatannya bagus jadi kopiah putihnya tidak saya copot jadi gini yang ingin saya sampaikan sebetulnya kalau orang baca buku yang kami tulis itu sudah jelas bahwa pandangan kami itu subjudulnya sudah mengatakan dua jalan mencari kebenaran artinya satu agama dan sains itu punya jalan sendiri-sendiri kita tidak ingin seperti yang dikatakan oleh Pak Jalal mengikuti manhak bukeism mengatakan bahwa agama dan sains itu seolah-olah seperti satu sudah jelas jadi subjudulnya buku ini dua jalan artinya ada jalan agama ada jalan sains dan pada saat yang sama judul itu menegaskan dua-duanya jalan menuju kebenaran jadi ketika ada salah seorang yang semangat betul ikut konflik sains dan agama menyebut saya sebagai orang yang apa ya saya lupa istilahnya orang yang curiga terhadap sains ya saya ketawa saja orang saya ini businessman kok saya sekolah di ITB belajar theory of knowledge research di department of history and philosophy of science kuliah di harvard ketemu orang-orang skeptis ya mana mungkin saya menjadi orang yang curiga kepada sains saya adalah orang yang mencoba menunjukkan tadi jangan apa namanya menjadi kalau istilah apa jalan scientist ya dan juga jangan mengira sama seperti orang beragama yang mengabsolutkan pemahaman beragamanya jangan jadi pemuja sains yang fanatik dan tidak tahu bahwa dalam segala kelebihan sains dan kita gak bisa membayangkan kehidupan tanpa sains itu ada soal-soal yang menunjukkan bahwa sains itu tidak seabsolut seperti yang dibayangkan oleh orang-orang seperti itu jadi sebetulnya dari subjudul buku ini saja orang sudah harus tahu bahwa penulisnya percaya bahwa sains pun di samping agama adalah jalan menuju kebenaran dan bahwa ini bukan satu jalan tapi dua jalan ya agama menunjukkan jalan sains juga menunjukkan jalan tapi kedua jalan itu tidak bertentangan atau bertolak belakang ya saya ini kebetulan di sisi lain meskipun ilmu saya sangat terbatas saya sudah cukup lama belasan tahun berusaha belajar tentang Ervan ya tentang tasawuf khususnya Ervan khususnya Ervan yang aliran Tawahid di dalam Ervan aliran Tawahid wujud ini terlalu mudah untuk merujukkan sains dan agama terlalu mudah karena di dalam Wahdutul wujud itu dikatakan bahwa alam semesta yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Afak itu adalah Theophani itu adalah Tajalli itu adalah manifestasi dari Tuhan ya dikatakan bahwa alam semesta sebagaimana juga manusia itu Madhar Madhar itu artinya lokus tanda-tanda Tuhan ya kebenaran ketuhanan itu ditampung oleh alam sehingga bukan saja kita tidak anti-sains belajar sains itu tidak lain adalah belajar tentang kebenaran yang tertinggi belajar tentang Theophaninya Tuhan di dalam alam gitu ya jadi gak mungkin lah dipandang dari sudut apapun saya ini sekolahnya di ITB nulisnya tentang theory of knowledge businessman yang tentu bekerja dengan teknologi ya terus dari segi akademik atau dari segi selera dari segi kesukaan I am a student of Irfan dalam segala keterbatasan kemampuan saya di dalam itu sains ya bahkan ketika kita bicara dengan Tuhan Tuhan dan alam itu bukan dua hal yang berbeda bahkan dikatakan Tuhan itu mencerminkan alam alam itu mencerminkan Tuhan Tuhan itu mencerminkan manusia manusia itu mencerminkan Tuhan manusia itu mencerminkan alam alam itu mencerminkan Tuhan alam itu mencerminkan Al-Quran Al-Quran itu mencerminkan alam Al-Quran mencerminkan manusia manusia mencerminkan Al-Quran Tuhan mencerminkan Al-Quran mencerminkan Tuhan jadi gak ada sama sekali lubang bagi saya untuk mempertentangkan antara agama dan sains pada saat yang sama memang agama itu punya jalannya sendiri sains juga sebetulnya jalan yang sama memiliki tujuan yang sama hanya jalannya berbeda tapi jalannya itu juga adalah sebetulnya cerminan dari jalan ketuhanan, jalan keagamaan jadi sebagai penutup saya ingin mengambilkan buku ini sebaliknya dari berusaha mempertentangkan sains secara agama justru berbicara kepada kaum agamawan supaya tidak mentang sains dan bicara dengan orang-orang yang memuja sains secara tidak kritis supaya jangan memuja sains kemudian merendahkan agama orang beragama juga begitu jangan fanatik, beragama, seolah-olah imannya kuat tapi kemudian meremehkan sains ya jadi sebetulnya dalam sekenap tonnya yang mungkin apa namanya terus terang buku ini sebetulnya justru ingin mengajak orang untuk membuka diri belajar tentang kebenaran tentang apapun dengan prosedur berpikir apapun boleh prosedur berpikir religius tasawuh, filsafat tapi juga cara berpikir sains ya kira-kira itu tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan ke saya secara khusus tapi saya khawatir saya salah menangkap prinsipnya juga beragama itu ada macam-macam approach ya ada beragama kalau orang yang mengikuti tasawuh saja mungkin dia meskipun tidak anti-sains tapi dia tidak mengikuti prosedur saintifik jadi ada agama yang misalnya agama Hindu, Buddha yang lebih esoterik jika dibandingkan dengan agama Islam yang bisa esoterik bisa eksoterik ya maka mungkin terikatannya dengan sains berbeda-beda dan jangan lupa bahwa sains ini juga perlu mendapatkan kritik khususnya penerapan sains misalnya ya jadi saya kira sebetulnya tidak ada yang istimewa dalam soal hubungan sains dan agama keduanya jalan mencari kebenaran dan orang beragama itu juga tidak mesti apa namanya agama itu harus disepakati sebagai mencakup sains mencakup politik mencakup ekonomi ada orang yang beragama dan tertarik untuk menggali ilham dari agama ya ada yang memisahkan agama itu esoterik sementara sains, politik, ekonomi, populisnya, eksoterik itu urusan lain ada ada yang berusaha mengintegrasikan dan kita juga gak boleh merecehkan kalau ada orang beragama berusaha mencari ilham dari berusaha mencari ilham saintifik dari agama tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam field support science science itu punya dua konteks konteks of discovery dan konteks of justification dan umumnya para ahli field support science itu tidak menganggap terlalu penting apa yang disebut sebagai konteks of discovery Anda mau dapat teori dari puasa mutih atau dari mimpi atau dari ngelamun atau dari minum obat ya selama teori yang Anda temukan itu bisa Anda justifikasi secara saintifik lewat berbagai metode menjustifikasinya maka itu bisa dianggap sebagai teori ilmiah ya kalau begitu cara kita memandang field support science maka bagi saya gak apa-apa orang mengaku bertapa 40 hari terus dapat teori biarin aja yang penting bisa gak dia membuktikan kebenaran teorinya itu either dari korespondensi apa empiris atau koherensi logis atau secara pragmatis kalau dia bisa buktikan itu kita gak peduli dari manapun dia dapat teorinya bisa menjadi ilmiah tapi sebuah teori yang seolah-olah ditemukan dengan prosedur yang sangat ilmiah tapi kemudian gagal dicastifikasi dengan korespondensi empiris koherensi logis secara pragmatis ya teori itu tidak bisa diterima sebagai teori saintifik meskipun menggunakan laboratorium yang canggih tanah skop yang canggih dari kunci keilmiahan satu teori itu lebih pada konteks of justifikasinya ketimbang konteks of discovery ketika abdu salam mendapatkan Nobel bersama steve weinberg orang gak melihat dia dapat ilham dari al-Quran atau dari mana gak peduli tim Nobel itu pokoknya dilihat teorinya apa bisa di justifikasi dengan petoda ini atau tidak kalau bisa ya itu dapat hadiah Nobel sedikit saja koreksi tadi seri nifasa ramanujan itu hampir mendapat Nobel meskipun dia dapat award scientific internasional dari panitia-panitia lainnya sedikit koreksi karena saya tadi keliru ngomongnya terima kasih mas Anik terima kasih banyak Kang Jalal saya mau rekonfirmasi terakhir mas Syedar kalau pertanyaannya kemudian ada bagian dari agama yang perlu dibuang kata Kang Jalal ya itu tergantung yang dimaksud agama itu apa ya jadi saya ini saya ini gak percaya bahwa ada agama dari Tuhan sebagai orang beriman kita percaya agama dari Tuhan ya tapi yang sampai kepada kita itu selalu sesuatu yang sudah tidak identik dengan Tuhan itu kalau di dalam Irfan martabat ketuhanan itu ada yang disebut sebagai ratul huyud atau goyibul huyub itu satu bagian ketuhanan yang bahkan Rasulullah s.a.w. itu tidak mencapai ke situ tapi mencapai martabat di bawahnya kalau yang ratul huyud itu disebutnya martabat la ta'iyun tapi Rasulullah itu dalam ma'raj menurut para ahli Irfan itu mencapai martabat di bawahnya martabat ta'iyun al-awal yaitu martabat akhadiah ya jadi kalau kita bicara agama agama yang mana kalau agama yang ada dalam tanda petik di benak Tuhan kita gak pernah akan tahu itu yang mutlak benar tapi di bawahnya itu adalah manifestasi atau tajali ketuhanan nah kalau Nabi Muhammad sampai ke ahadiyah kita sampai mana kita mungkin sampai pada tingkat-tingkat yang jauh lebih rendah jadi selalu yang disebut agama when it comes to human beings itu adalah imitasi dari apa yang ada di benak Tuhan bukan al-had itu sendiri bukan kebenaran itu sendiri karena itu ketika kita menyebut agama selalu maknanya adalah pemahaman agama kalaupun sebagai mu'min kita percaya agama itu mutlak tapi kita gak pernah tahu agama yang mutlak itu apa yang kita tahu selalu adalah pemahaman kita akan agama yang bersifat relatif kalau semua yang kita ketahui tentang agama itu bersifat relatif tentu ada yang salah nah kalau yang salah itu meskipun disebut sebagai agama ya boleh kita buang karena sebetulnya dia bukan bagian agama sebagaimana dipahami di dalam tanda betik benak Tuhan tapi itu pemahaman kita tentang apa maunya Tuhan yang tidak lagi mutlak tapi bisa relatif bahkan bagi orang yang percaya bahwa pemahaman agama itu bisa benar bebas kesalahan dalam arti pembahanya maksum itu hanya Rasulullah itu pun di dalam masalah halusun nah esmah itu dibersoalkan tapi kalaupun kita mengatakan ada agama yang gak mungkin keliru maka itu agama yang dibawa oleh Rasulullah yang memiliki sifat maksum begitu sampai kepada kita dia menjadi relatif karena dia bukan lagi agama yang mengandung esmah tapi pemahaman agama yang relatif yang bisa salah yang bisa salah itu bisa dibuang kalau yang dibenak Tuhan kita memang gak pernah tahu gitu ya jadi saya kira kan apa science religion betul sekalian katakan Pak Jala tergantung definisi kita tentang agama kalau agama yang dimaksud itu pemahaman agama dan kita gak pernah punya sesuatu kecuali pemahaman kita tentang agama ya pasti ada yang salah yang salah tentu saja ya bukan hanya bisa harus dibuang supaya kita mendapatkan pemahaman yang paling dekat dengan apa yang dimahami oleh pemilih agama itu yaitu Tuhan itu kira-kira mas Ali oke monggo mas Sulil langsung mas Sulil nyimat apa lagi jamaah ayo ayo mas Sulil halo ya silahkan bentar jadi ada persepsi bahwa tadi saya ingin melanjutkan pembicaraan mas Haidar ya bahwa apa agama itu berangkat dari iman kemudian sains itu berangkat dari data empiris karena itu tidak bisa dipertemukan mungkin secara keseluruhan gambaran yang reduksionistik seperti ini cukup meyakinkan buat orang awam ya tapi kalau kita membaca buku-buku tentang sejarah sains ya sebetulnya penggambaran yang kontras semacam ini itu itu reduksionisme atau penyederhanaan yang dipakai secara serampangan sekedar untuk apa ya untuk memenangkan satu perdebatan yang sifatnya tidak ilmiah tapi ya lebih seperti debat busir ya sebetulnya kalau kita baca secara serius misalnya tulisan para saintis sendiri ya yang bekerja dari dalam sains ya sebetulnya sains itu juga mengandaikan sesuatu yang tidak empiris dengan kata lain sains itu mengandaikan dia berdiri di atas suatu keimanan karena tidak mungkin sains dibangun seluruhnya dari sesuatu yang empiris ini secara ontologi ya secara teori mengenai keberadaan ini realitas ini ya jadi sains sendiri atau secara epistemologis sains sendiri tidak mungkin dibangun seluruhnya berdasarkan data-data empiris tanpa ada suatu iman tanda kutip dibaliknya nah ada beberapa ada beberapa iman yang harus diandaikan dalam kerja sains itu misalnya ini kita jumpai dalam banyak buku-buku yang ditulis oleh para saintis ya sains itu hanya bisa bekerja kalau para saintis ini pengandaiannya itu punya pengandaian dan pengandaian ini harus diandaikan benar karena kalau tidak mereka gak bisa bekerja bahwa alam raya ini diatur oleh suatu hukum yang reguler jadi ada regularitas hukum nah regularitas hukum itu itu kan tidak bisa dibutuhkan secara empiris karena memang sejauh ini sains bisa membuktikan bahwa sesuatu bekerja berdasarkan hukum ABC tetapi itu kan pembuktian sampai hari ini kita kan tidak tahu apa yang terjadi besok hari atau lusa atau sampai kapanpun jadi sains hanya mengandekan bahwa berdasarkan data yang diperoleh selama ini dia meyakini bahwa alam raya ini dibangun berdasarkan suatu regularity atau keteraturan tapi ini keteraturan yang tidak mungkin dibuktikan karena tidak ada laboratorium yang bisa dipakai untuk membuktikan bahwa alam raya ini bergerak dengan suatu hukum dari awal sampai hari kiamat karena hari kiamatnya belum ada tidak bisa itu harus harus mengandekan ini ini benar itu contoh iman sains yang harus 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 diyakini karena kalau tidak gak bisa kerja sains ini kemudian misalnya sains ini tidak bisa bekerja kalau mereka tidak percaya adanya realitas ini karena karena begitu kita tidak meyakini karena kan ada satu falsafah yang mengatakan bahwa alam raya ini tidak ada ini adalah sesuatu yang bukan tidak ada dalam pengetahuan Ibn Arabi ya tapi betul-betul secara ontologis itu tidak ada alam raya ini ya kalau alam raya tidak ada dan tidak ada realitas bagaimana sains bisa bekerja Anda harus mengandekan bahwa alam raya ini ada ini adalah ini adalah iman yang menjadi dasar kerja sains sains mengandekan bahwa realitas yang bisa dicerap dengan indera ini ini bisa diandalkan reliable misalnya itu pertama yang kedua ini pemerintah ini menarik saya ingin menampilkan satu screen lagi ya ini sebagai penutup supaya tidak panjang-panjang screen lagi ini jadi begini selama ini agama dianggap seperti dikatakan Kang Jalal tadi itu ada satu buku yang terbit pada akhir 2019 oleh William Draper yang secara bombastis menggambarkan agama dengan sains itu terlibat dalam perang berkepanjangan tapi ini oleh banyak para sejarawan sains belakangan buku ini dianggap buku yang sangat tendensius karena ditulis oleh orang yang anti-agama dan pro-sains jadi buku ini bukan objektif nah agama itu mempunyai sumbangan penting sebetulnya di dalam kelahiran sains modern jadi itu gak bisa kita abaikan jadi begini tadi saya mengatakan bahwa filsafat yang mempengaruhi dunia Islam dan terutama dunia Kristen dalam waktu yang cukup lama itu kan filsafat Aristotelianisme nah filsafat Aristotelianisme itu bekerja dengan prinsip yang secara garis besar meskipun tidak seluruhnya tepat tapi secara garis besar cara kerja sains Aristotelian adalah deduktif deduktif itu artinya adalah satu pengandaian bahwa alam raya ini itu secara deduktif diandaikan alam raya ini diatur oleh prinsip-prinsip yang koheren dari atas sampai ke bawah karena para saintis yang bergerak dalam paradigma Aristotelian ini berpikir secara deduktif kadang-kadang atau sering mereka tidak perlu membuktikan itu secara empiris karena bagi mereka berpikir deduktif itu sudah cukup membuktikan segala hal misalnya ambil contoh sebelum Copernicus itu dan diteruskan oleh Galilei menemukan bahwa orbit bintang orbit bintang terutama bumi orbit bumi mengitari matahari itu orbitnya itu ternyata tidak 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 rounded apa tidak tidak apa itu bulat apa tidak melingkar apa itu tidak bentuk lingkaran yang sempurna bentuknya adalah elliptic elliptic jadi dia tidak lingkaran sempurna dulunya kaum saintis yang bekerja dengan paradigma Aristotelian beranggapan bahwa dunia ini terutama dunia angkas raya itu dunia yang sempurna karena ini disebut sebagai al-alam al-olwi dunia atas dunia atas itu dunia yang sempurna karena dekat dengan Tuhan dunia di bawah itu dunia yang fasad corrupted karena itu tidak sempurna dunia atas termasuk lintasan bintang dan planet segala macam itu itu diandaikan secara deduktif harus orbitnya harus lingkaran sempurna karena dunia bintang itu dunia yang dekat dengan Tuhan dan lingkaran yang sempurna itu adalah lebih baik daripada lingkaran yang tidak sempurna berupa elipsis karena itu bagi mereka orbit bintang tidak mungkin bentuknya itu eliptik harus berupa lingkaran sempurna berdasarkan berpikir deduktif itu nah ketika Kopernikus menemukan bahwa ternyata orbit itu tidak lingkaran sempurna tetapi lingkaran berupa eliptik mereka kaget itu selama ini berpikir deduktif yang mereka pakai itu ternyata tidak didukung oleh data empiris jadi berpikir secara Aristotelian itu yang bertahan lama dalam dunia Kristen pertengahan itu sebetulnya cenderung tidak empiris nah agama mempunyai peran penting kontribusinya adalah karena agama itu konsepsinya mengenai alam adalah alam yang tidak deduktif tapi alam yang diciptakan oleh Tuhan alam yang makhluk ini kalau kita baca misalnya John Lennox dalam bukunya banyak bukunya God Undertaker misalnya dia mengoles mengenai hal ini cukup baik sekali dia mengatakan bahwa sumbangan agama dalam perkembangan sain yang cukup penting adalah agama punya konsepsi mengenai dunia itu dunia yang diciptakan oleh Tuhan tidak dunia yang dipersepsikan atau diandaikan itu deduktif mengikuti hukum tertentu yang kita andaikan bergerak atau bekerja secara logis dari atas sampai ke bawah dunia itu diciptakan oleh Tuhan karena dunia diciptakan oleh Tuhan kita tidak tahu detail-detailnya kalau tidak kita observasi secara empiris jadi pandangan agama yang mengatakan dunia itu diciptakan Tuhan mendorong orang untuk berobservasi dan observasi itu salah satu metode penting di dalam sains modern ini bukan kata saya ini kata para saintis yang mengulas mengenai sejarah sains tidak hanya John Lenn tapi juga banyak yang lain jadi agama itu dari awal punya kontribusi yang penting selain ini juga banyak tetapi salah satu kontribusi agama yang penting adalah bahwa agama memberikan konsepsi yang melawan konsepsi aristotelianisme di Eropa dalam waktu yang panjang dan itu kemudian menghalangi apa itu pekerjaan saint yang empiris jadi setelah setelah pandangan keagamaan ini kemudian disadari kemudian penelitian empiris ini kemudian berkembang jadi itu saya kira saya sudah selesai waktunya sekian terima kasih oke asik sekali saya sudah melewati jam 6 ini tapi Kang Jalal harus mengakhiri ini dalam waktu yang sangat singkat saya kira karena sebagian kita belum sholat sebagian sudah sholat di daerah yang lain sebagian tidak sholat kita ketemu di 5 menit terakhir saya ingin kalau bisa bicara 2 menit saja karena saya termasuk orang yang berdasarkan pengakuan mematuhi waktu pertama saya bercerita dikit dulu di Madinah tidak jauh dari Masjid Nabawi ada satu perkampungan disebut Perkampungan Bani Sa'idah disitu ada sebuah sumur sumurnya dikenal sebagai Bi'er Al-Bido'ah sumur itu adalah tempat pembuangan bangkei malah tempat pembuangan maaf-maaf mahyud itu artinya darah ha'id dibuang ke situ kemudian juga bangkei tidak terlalu dalam sumurnya itu juga satu hari orang melihat dua peristiwa yang aneh dari Rasulullah s.a.w. pertama beliau berwudu dengan air dari sumur itu dan para sahabat menegurnya ini sumur yang sangat kotor tempat juga saya katanya tempat kotoran manusia dan kotoran binatang diremparkan ke situ lalu Nabi mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa air itu suci walah dan tidak menjadi najis karenanya yang kedua yang kedua Nabi juga yastaki juga mengambil minuman dari sumur bidu'ah itu secara singkat saja saya mengatakan hadis ini harus saya buang walaupun dia katanya hadis berdasarkan riwayat Abu Dawud riwayat Ahmad dan sebagainya saya harus buang hadis itu sudah bisa lihat ini dalam aduror mengapa sudah menjadi fakta ilmiah bahwa satu sumur dengan air yang dikotori oleh buangan manusia dan binatang mengandung jenis bakteri yang namanya koli atau koliform yang berbentuk koli dan itu menyebabkan berbagai penyakit dengan segera termasuk sakit kepala diare nausea pemuntah-muntah dan sebagainya menurut saya apa ini agama betul ini agama yang muncul dalam bentuk teks jadi ada dalam agama itu seperti teks-teks itu yang harus kita tolak secara saintifik yang kedua ada agama bisa muncul sebagai pemahaman terhadap teks dan yang kita lakukan semua seperti yang sampaikan oleh mas Haidar adalah pemahaman terhadap teks ada pemahaman kita yang diametrically in opposition to science ada banyak pemahaman kita tentang agama yang bertentangan dengan science sama sekali dan itu harus kita buang ya kemudian dan itu dalam pemahaman agama juga dan itu namanya agama juga itu pemahaman itu itu agama juga dan itu bertentangan dengan science sekali lagi saya lebih berbicara tentang agama yang membumi ketimbang dalam intellectual discourses atau di dalam filsafat ilmu tapi agama seperti yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga dalam implementasi agama itu kita akan menemukan banyak hal-hal yang bertentangan science dengan itu scientist buka nah buku saya merencanakan untuk menggali berbagai teks yang bertentangan untuk secara ketahui supaya saya tidak dikafirkan yang saya terutama sekali saya hanya akan menggali teks-teks di dalam hadith atau dalam ucapan para ulama atau dalam pelaksanaan oleh para aktivis yang menurut saya bertentangan dengan science pada bagian berikutnya saya ingin juga mencoba mengkritik beberapa teori-teori science yang seharusnya dibuang oleh agama jadi ada yang tadi disebutkan oleh mas ulil beberapa postulat beberapa asumsi-asumsi dasar yang mestinya kita buang terakhir itu katanya science didasarkan kepada naturalisme yaitu bahwa science hanya ingin menjelaskan sesuatu seperti yang kita lihat di alam dan agama berbicara tentang supernaturalisme saya ingin berikan satu contoh kecil saja itu pernah katanya kegiatan science itu terhenti oleh para filosof science dari aliran Wina circle dari aliran Wina yang menolak adanya quantum field field teori-teori kuantum karena teori-teori kuantum itu sangat supernatural pada waktu itu tidak measurable dan dengan berbagai kritik nah jadi ada beberapa hal yang dianggap penemuan science yang harus kita buang juga dari keyakinan agama kita misalnya dari pandangan yang menolak supernaturalisme dan pandangan yang eh yang menolak yang yakin di materialisme atau materialisme dan saya kira dalam hal itu saya ingin sampai kepada satu kesimpulan seperti yang disampai oleh Mas Haidar bahwa dua-duanya itu adalah jalan menuju kebenaran kadang-kadang dua-duanya tapi interaksi di tengah-tengah itu terjadi interaksi tidak jadi dua jalan tol yang satu ke timur dan satu ke barat tapi seringkali dari keduanya itu berinteraksi dan bagaimana sikap kita menghadapi interaksi antara agama dengan science itu sekali lagi mohon maaf dan mohon doanya dari semua terima kasih Mas Ulil wabil khusus Mas Ulil yang mengkaji Ikhya Ulu Medin terima kasih Prof. Syedar yang sekarang sudah memasuki dunia Irfani sangat malang bagi saya saya sekarang sedang menggali hermetisisme yang ditinggalkan oleh peradaban Mesir sampai kepada peradaban Greek yang kemudian mengilhami perkembangan sains tadi Mas Syedar menyebut banyak tokoh-tokoh agama itu sebetulnya dipengaruhi oleh hermetisisme Giordano Bruno kata ternyata membaca buku dari Ibnu Kutaibah dari Hazanah Islam kemudian Giordano sebulan setelah Giordano dibakar Galileo Galilei dipanggil oleh gereja saya berharap bahwa setelah pertemuan ini saya tidak dipanggil oleh majelis ulama karena bukan saya saja tapi semua karena ketika agama diinstitusionalisasikan ya akan terjadilah apa yang terjadi pada Giordano Bruno Galileo Galilei Kepler atau mungkin kelemahan iman seperti yang didapatkan oleh atau pepandangan yang lain tentang agama seperti yang diwakili oleh Newton dan tiga orang itu yang saya sebut Giordano Bruno Kepler Galileo Galilei Kepler dan akhirnya Newton adalah tokoh-tokoh sains yang pada saat yang bersamaan juga diilhami oleh ajaran-ajaran agama dan bukan ateisme Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dengan demikian selesai diskusi ini dan kita akan tunggu tesi terbitnya buku Kang Jalal Saya kira Saya kira diasumsikan layak dipanggil MUI dengan buku itu Oke waktu saya kembalikan ke hostnya Mas Samzuddin dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih buku yang disebut tadi oleh Ustaz Jalal Insyaallah supaya akan usia beliau dalam kesekatan untuk segera terbitnya buku itu walaupun sebelumnya kita juga menunggu buku beliau tentang filsafat sebagai way of life yang sepertinya sudah di waktu yang akan terbit dibanding buku yang tadi beliau sebutkan mudah-mudahan Terima kasih atas perkenal waktunya bergabung bersama kita Gusulil Terima kasih Ustaz Jalal Terima kasih juga Mas Anik Terima kasih semua para ibu dan bapak semua kita akhiri sampai disini sampai jumpa pada diskusi berikutnya Terima kasih pada teman-teman dari LPI Lembaga Penelitian Kepada teman-teman Kepada teman-teman Kepada teman-teman Kepada teman-teman Ijabi dan kru JR atau Jalan Rahmat TV yang telah menggelar acara ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Anik Terima kasih